Setiap pemilik usaha tentu berharap usahanya dapat maju dan berkembang. Tapi terkadang Anda terlalu sibuk mengurus kegiatan operasional sehingga lupa untuk memikirkan strategi usaha Anda. Mulai dari menerima transaksi pelanggan, perhitungan stok, hingga urusan laporan secara manual dapat menghambat usaha Anda. Memperkenalkan Accurate Pulse, software kasir terlengkap untuk mendukung bisnis Anda. Layani lebih banyak pelanggan dengan proses yang cepat dan mudah. Terima berbagai jenis pembayaran dan hindari terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Dengan dukungan ekosistem Accurate Online ini, Anda dapat mengatur berbagai kegiatan bisnis seperti Kelola banyak gudang dan cabang. Lakukan pencatatan biaya ataupun pembelian dengan mudah. Serta dukungan lebih dari 200 laporan yang bisa tersaji otomatis kapan saja Anda butuhkan. Tantau laporan di tiap cabang tanpa repot? Ini tinggal klik saja. Ayo, coba gratis Accurate Pulse. Jualan jadi mudah. Udah hari terakhir harus bikin laporan keuangan. Pencatatan tak teratur makan waktu banget. Gimana dong? Nih, pakai akurat-kirat aja. Laporan otomatis tinggal satu klik. Nggak ribet lagi bikin laporan keuangan. Pada awalnya di mana-mana namanya distribusi itu bergelut dengan controlling. Nah, setelah kami kenal dengan Simply Dot, ternyata ini mampu menjawab yang selama ini kami butuhkan. Yang pertama, reporting. Semua lebih simple. Semua sudah terkontrol dan semua sudah terkoneksi dari mulai sales input sampai barang itu jadi uang atau ke finance. Kemudian yang kedua tadi, controlling. Awalnya memang cukup complicated lah untuk sebuah distributor. Control sales, control driver, delivery, dan yang lain-lain. Nah, justru saat ini setelah menggunakan Simply Dot, itu lebih simple. Kita cukup menggunakan satu aplikasi yang memang mampu menghandle semua. Contoh yang pertama ada SFA, Salesforce Automation. Pada awalnya untuk kunjungan order ini memang ada beberapa hambatan. Setelah menggunakan Simply Dot, kita sudah bisa kontrol kunjungan. Sales input kunjungan di Simply, kemudian masukin orderan di Simply. Bahkan supervisor, ada juga aplikasi namanya supervisor di Simply. Kemudian ada juga back office. Jadi pada saat dia di office, dia tetap bisa kontrol timnya. Pahit segi penjualan maupun kunjungannya. Bahkan pada saat itu supervisor ini di lapangan pun ada akun supervisor untuk mobile. Yang ketiga, juga ada aplikasi yang memang berhubungan dengan pengiriman barang. Delivery kita selama ini kita tidak bisa kontrol. Dia sudah sampai di toko mana nih. Tiba-tiba ada toko tanya, Pak, punya saya kapan dikirim? Nah, kita harus telepon dulu delivery-nya. Sudah sampai mana? Di mana? Nah, ini satu halangan yang cukup ribet ya sebelumnya. Nah, dengan adanya Simply Dot ini, simple sekali. Karena delivery kita secara real time, dia pada saat turun barang, dia foto, dia sampaikan bahwa dia sudah sampai di toko, kemudian ada bukti fotonya juga. Jadi kita tidak usah repot-repot mengecek, meleponin delivery lagi. Kalau ada toko, tanya kira-kira sampai ke toko saya jam berapa. Kita sudah bisa ekstimasi. Kemudian dari segi controlling atau analisis, menilai kinerja karyawan juga sangat terbantu, terutama dengan fitur BI, business intelligence. Kita bisa lihat nih perkembangan kinerja sales performance-nya seperti apa, product sales-nya seperti apa, bahkan stock movement pun bisa dilihat. Sehingga antara barang masuk, barang keluar, itu terkontrol dalam satu aplikasi. Yang saya rasakan pada saat adanya SimpliDot, analisa kita lebih tajam lagi, akhirnya kalau dihitung-hitung kita growth di sekitar 16 persenan. Apakah proses ini lebih cepat atau tidak? Mostly sih lebih cepat setelah menggunakan SimpliDot. Mungkin 2-4 kali lipat lebih cepat. SimpliDot adalah sistem terintegrasi yang menjadi solusi untuk semua distributor. SimpliDot. Hai, ekuratifal. Halo, ekuratifal. Hi, Hi Accurate People Warna ungu, Inggrisnya purple Fire, bahasa Indonesianya api Selamat datang Accurate People Kenalkan, saya Anggi Monica, MC pada Accurate Talks kali ini Live in Head Office Accurate Indonesia Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir secara virtual by Zoom Pastinya dalam acara yang luar biasa ini Dan nantinya pada kesempatan kali ini selama 2 jam ke depan Akan saya temani nih Bapak dan Ibu sekalian dengan acara yang begitu menarik Yang kita angkat dengan topik yaitu How to make a million of sales in distribution with the ultimate system Nah Bapak dan Ibu sekalian acara ini merupakan sebuah media edukasi Untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan solusi Bisa mendapatkan insight baru yang nantinya bisa diterapkan di bisnis Bapak dan Ibu sekalian khususnya untuk para distributor nih Dan pastinya kita harapkan dengan ada acara ini bisa karir tetap stay on top juga nih Oke, sebelum acara ini dimulai Saya akan membacakan sedikit highlight untuk acara pada siang hari ini Dimana nanti sudah opening by MC Lalu nanti juga kita akan mendengarkan presentasi ataupun panel discussion Dari dua pembicara kita pada hari ini Lalu ada guest speaker kita Dan nantinya ada Q&A serta ditutup dengan closing Namun sebelum kita mulai untuk acara yang pertama Boleh dong dibantu untuk Bapak dan Ibu Untuk kita bisa saling mengenal nih Hadir dari mana aja Mungkin bisa dibantu di komen chat komentar Yaitu nama bisnis Spasi kota bisnisnya dimana Spasi hadir gitu ya Misalkan bisnisnya Warung Anggi Kota di Jakarta hadir nih Jadi kita pengen tahu dari mana aja sih sebenarnya Accurate people sekalian yang ada pada siang hari ini Oke, selanjutnya Oh udah ada nih Toko Jaya Raya Surabaya hadir Wih di jauh-jauh dari Surabaya Dan Bandung hadir Luar biasa Ada yang mungkin dari luar kota Blitar Keren banget Ada yang dari daerah Sumatera Silagon hadir Siap Oke Selagi kita mulai nih Kita juga akan membacakan sedikit rules ya Pada seminar webinar kita kali ini Mungkin bisa dibantu dari tim operator Dan untuk rules kali ini Mungkin bisa sambil paralel ya Oke, ini Jakarta ya Wah banyak sekali nih Kayaknya kalau misalnya dari Jakarta Batam hadir Keren banget Salam untuk Batam Kita pernah ke Batam juga nih Accurate nih Keren Dan untuk acara kali ini Bisa dilihat ya Bapak dan Ibu sekalian Nanti kita harapkan Bapak dan Ibu bisa nih Menuliskan pertanyaannya langsung Di kolom chat Q&A Dan nantinya juga bisa memanfaatkan Untuk kolom chat Sebagai tempat untuk networking Dan nantinya kalau misalkan Di akhir acara Juga kita akan memberikan Apresiasi nih Untuk Bapak dan Ibu Yang sudah mengisi feedback Dan pastinya aktif Dalam acara kali ini Oke Sip Sambil kenalan Kita coba masuk lagi Tema kita pada siang hari ini Terima kasih tim operator Berbicara tentang How to make a million cells of distribution With the ultimate system Pastinya udah gak asing lagi ya Untuk kita dengar Dan khususnya untuk para distributor sekalian nih Dan kalau misalkan kita lihat Ketumbuhan bisnis distribusi ini Juga di Indonesia sangat tinggi Tapi untuk kita menjaga momentum Untuk memastikan keberhasilan Dan jangka panjang Pasti ada beberapa faktor yang Jadi concern penting ya Untuk Bapak dan Ibu Perhatikan Semakin tinggi pesanan yang masuk Maka semakin tinggi juga nih Hambatan yang akan dihadapi Mulai dari Operasional Sampai bahkan Sumber daya manusia Atau cellsnya ya Terus juga ada Sinkronisasi Stok Laporan keuangan Sampai dengan Penggunaan sistem yang Padahal gak tepat nih Nah Pada kesempatan kali ini Kita akan mendapatkan Inspirasi bisnis Dari para pembicara kita Pada siang hari ini Gimana sih sebenarnya Trend bisnis Distribusi pada saat ini Apa aja ya Opportunity Challenge-nya Terus gimana nih Cara untuk Menimplementasikan Financial report system Untuk bisa streamline Dengan operation Dan juga Pastinya membuat Efisiensi nih Untuk teman-teman Sales sekalian Dan gimana ya Caranya untuk Memonitor Ataupun control cost Maintain profitability Sampai dengan Meng-increase sales Omsetnya nih juga Khususnya ini Paling untuk Business owner sekalian ya Semoga Di dalam acara ini Juga kita akan Dapatkan banyak Insight baru Dan kita sudah Menghadirkan pembicara Yaitu dari Accurate solution manager Ada Mas Fahmi Hafizan Burhan Terus juga ada Mbak Laura Saragi Selaku senior account Eksekutif Dan juga strategik Dari Simplidos Dan nantinya Akan ada guest speaker kita Dari PT Petindo Eh, retangguh Atau pekat nih Mungkin teman-teman Disibiter Ada yang udah tau Beliau akan hadir nih Dari Bapak Hardy Budiman Mungkin langsung aja Kita masuk ke Pembicara kita Yang pertama Yaitu Beliau merupakan Seorang Accurate solution manager Yang Jauh disana Mungkin bisa kita Panggilkan Yaitu Mas Fahmi Hafizan Burhan Selaku Accurate solution manager Kepada Mas Fahmi Kami persilahkan Halo Halo Selamat siang Mbak Anggi Halo Halo Mas Fahmi Oke Suaranya udah jelas ya Mbak Sudah jelas Oke Baik Oke Saya izin langsung Seles Oke Siap Sekarang lagi ada dimana nih Mas Fahmi nih Kalau boleh tau nih Oke Kebetulan saya Berdomisili di Bandung Di Bandung Wah Keren sekali Ini mah Bandung hujan gak nih mas Atau bagaimana Di sini Jakarta Hujan terus nih Akhir-akhir ini Sama Di Bandung pun hujan terus Tapi Alhamdulillah Hari ini lagi cerah ya Sesuai dengan event hari ini Semoga cerah juga ya Event Webinar Oke Mungkin kita bisa lanjut Aja nih Mas Fahmi Sudah siap Untuk Di sesi yang pertama ini Oke Baik Aman ya Share screen ya Oke Sudah terlihat Aman-aman mas Oke Selamat siang Bapak Ibu sekalian Semuanya Terima kasih telah hadir Di event E-talks hari ini Yang kita akan bahas Mengenai Distribusi Dan juga Laporan keuang Oke Kita mulai Biasanya Apa saja sih Permasalahan-permasalahan umum Di Pemisnis Distributor ini Kita bisa lihat Dari mulai Keterbatasan Inovasi Masalah operasional Yang dimana Masalah operasional ini Yang tadi sempat Dibahas juga Mengenai sistem Laporan keuangan Maupun juga dari SDM nya Seperti itu Dan juga Akses pasar yang terbatas Disini juga ada Sulitnya sales tracking Yang dimana Kita Sebagai pengusaha Agar mendapatkan Penjualan Ataupun kita juga Mendapatkan Hasil yang terbaik Dimana kita pun Harus bisa Mendapatkan Sales tracking Disini Dan juga Yang terakhir Disini ada Manajemen keuangan Yang dimana Manajemen keuangan ini Tidak hanya Di distributor Tetapi di Usaha-usaha Atau unit bisnis Yang lainnya pun Sangat dibutuhkan Kita juga Sudah riset Kurang lebih 80% Pelaku usaha Di Indonesia Tidak melakukan Atau masih melakukan Pencatatan keuangan Secara manual Seperti itu Jadi Hanya ada 20% Di Indonesia Yang menggunakan Sistem digital Untuk Pencatatan keuangannya Nah Disini Saya akan Sampaikan Beberapa manfaat Dari laporan Keuangan digital Bagi perusahaan Distribusi Disini ada Lima Yang pertama Evaluasi kinerja bisnis Dan sales Yang cepat Yang kedua Penghematan biaya Dari sisi SDM Kantor listrik Beban-beban lainnya pun Yang ketiga Disini ada juga Produktivitas Dan juga Kepuasan kinerja Lebih meningkat lagi Yang keempat Yang keempat Disini menunjukkan Kredibilitas Dan yang terakhir Kita harapkan Dengan adanya Laporan keuangan digital Penjualan dan juga Omset di perusahaan Bapak Ibu Akan meningkat Nah Disini nih Hadir Accurate Online Sebagai solusi Untuk membantu Anda Untuk menjalankan bisnis Yang dimana Accurate Disini Mempunyai Tagline Bisnis Jadi mudah Nah sedikit Cerita mengenai Tentang Accurate Accurate ini hadir Sejak tahun 1999 Yang dimana Sebagai pelopor Software bisnis paket Di Indonesia Accurate telah terbukti Mengembangkan Bisnis jadi mudah Dan menjadi Perusahaan SAS Sustainable Nomor 1 Di Indonesia Kita bisa lihat Disini Untuk Accurate Sudah memiliki Pengguna Lebih dari 500 ribu Di Indonesia Baik dari Disi Accurate Offline Online Maupun yang lainnya Dan juga Kita sudah berdiri Selama kurang lebih 24 tahun Bidang software akuntansi Apa-apa saja sih Solusi-solusi Yang bisa diberikan Oleh Accurate Online ini Disini ada penjualan Dan juga POSnya Karena Kalau POS ini Lebih ke retail Atau F&B Yang dimana Untuk saat ini Kita sudah jarang Namun Untuk Pengusaha-pengusaha Ini Mencatatkan Penjualannya Itu manual Yang dimana Disini kita hadir Juga Dan juga Dari sisi Pembelian Agar Untuk penambahan Stock Kita bisa Mengetahui HPV Dari produk Dari produk Tersebut Dan juga Yang dimana Nanti Menghasilkan Laporan Dari Keuangan Dan juga Inventory Atau Stock Kita juga Bisa mencatatkan Biaya-biaya Beban Seperti Bukan listri Pajak Iklan Komisi Dan lain-lain Kita pun Sudah bisa Mencatatkan Dari sisi Aset Tetap Perpajakan Yang dimana Nanti Outputnya Itu Menjadi Laporan Keuangan Yang Otomatis Dan juga Yang terakhir Karena kita Berbasis Code Atau Online Kita juga Sudah bisa Integrasi Dengan Beberapa Partner Kita Seperti Event Hari ini Kita Juga Dengan Simpidots Nah Disini Kekilas Dari Accurate Network Yang dimana Kita Berintegrasi Dengan Beberapa Sistem Atau Ter-parti Dari sisi Banking Optional E-payment Supply Chain Kasir Dan juga Ektar Dan juga Disini Ada Beberapa Seperti Misalnya E-sign Ataupun Imaterai Dan juga Pajak Jadi Kita Membuat Satu Ecosystem Yang dimana Pengusaha Pengusaha Akan Lebih mudah Menggunakan Sistem Yang Sudah Diliakan Nah Disini Lebih Deep Atau Lebih Lengkapnya Dari Fitur-fitur Accurate Dari Mulai Bank Biaya Aset Tetap Penjualan Pembelian Persediaan Dan juga Kita pun Ada Fitur Add-ons Disini Kita Ada Multi-brace Ataupun Post-and-presenter Nah Kita Sekilas Saja Dari Sisi Bank Biaya Aset Tetap Kita Bisa Mencatat Beban Biaya Dan Lain-lain Mengerol Karyawan Pengelompokan Kategori Pelanggan Transfer Antar Bank Yang dimana Itu Harus Dicatatkan Juga Pengaturan Depresiasi Aset Tetap Dari Sisi Penjualan Pembelian Kita Juga Bisa Mencatatkan Dari Harga Bertingkat Karena Untuk Distributor Itu Biasanya Memiliki Harga Yang Beragam Dari Mulai Misalnya Contoh Dari Sisi Pelanggan Yang VIP Ataupun Member Dan Lain-lain Kita Pun Juga Ada Fitur Konsiniasi Menguka Dan Juga Desain Tampilan Invoice Yang Bisa Kita Edit Ataupun Kita Modif Sesuai Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Di Sisi Persediaan Ada Varian Multi Gudang Nomor Seri Juga Ataupun Batch Dan Juga Perhitungan Biaya Otomatis Kita Bisa Mencatatkan Dua Yaitu Dari Sisi Vivo Maupun Average Atau Rata-rata Nah Accurate Ini Setup Awalnya Sangat Mudah Karena Tidak Perlu Di Instalasi Seperti Aplikasi Lainnya Kita Hanya Mengakses Via Web Browser Saja Dimana Itu Diperlukan Internet Yang Kedua Cukup Daftar Akun Accurate Online Masukkan Data-data Perusahaan Dan Mulai Langsung Untuk Data Transaksinya Semudah Itu Tidak Sampai 5 Menit Untuk Accurate Dimana Itu Sudah Bisa Dijalankan Dan Juga Note Saja Disini Untuk Daftar Barang Pelanggan Supplier Dan Lain Lain Itu Kita Bisa Importkan Menggunakan Jadi Tidak Perlu Satu Bagi Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Sediakan Untuk Format Excel Nah Disini Proses Penjualan Jadi Lebih Cepat Dimana Dari Membuat Penawaran Invoice Hingga Menerima Pembayaran Penjualan Dapat Dapat Belakukan Dengan Mudah Tanpa Perlu Mencatat Berulang Kali Kita Dan Juga Nanti Menjadikan Invoice Ataupun Nanti Ada Sales Return Disini Pun Kita Bisa Kelola Pihutang Pelanggan Agar Lebih Mudah Yang Dimana Kita Bisa Melihat Jumlah Pihutang Per Pelanggannya Jadi Kita Bisa Rildown Laporan Laporannya Terus Juga Kita Bisa Pantau Dari Sisi Tempo Pelanggannya Yang Dimana Tidak Menjadikan Pelanggan Tersebut Telat Membayar Karena Kita Pun Ada Notifikasinya Seperti Itu Dimana Pada Saat Pelanggan Itu Akan Jatuh Tempo Kita Sudah Ada Notifikasinya Seperti Itu Dan Juga Kita Bisa Membatasi Pihutang Pelanggan Ini Biasanya Yang Digunakan Juga Distributor Dalam Kita Handle Pasamar Atau Klien Kalian Biasanya Dibatasi Juga Untang Untuk Disini Kita Bahas Sekilas Disini Biasanya Lebih ke Retail Kita Pun Sudah Bisa Integrasi Dengan Berbagai Marketplace Jadi Nanti Mereka Penjualan Dan Juga Stoknya Update Seperti Itu Nah Disini Outputnya Menghasilkan Laporan Keuangan Dalam Hitungan Detik Saja Bapak Ibu Sekalian Karena Dalam Accurate Itu Satu Kali Pembuatan Transaksi Itu Langsung Menghasilkan Laporan Keuangan Kita Tidak Perlu Lagi Menjurnal Dan Lain Sudah Otomatis Dibuatkan Oleh Kita Bisa Melihat Laporan Keuangan Seperti Labah Rugi Raca Arus Kas Persediaan Aupun Lainnya Ini Kita Kita Bisa Melakukan Analisa Laporan Yang Dimana Kita Ada Fitur Drill Down Di Setiap Laporan Kita Tinggal Klik Nanti Itu Otomatis Masuk Ke Rincian Buku Besar Yang Dimana Kita Bisa Analisi Setiap Laporannya Dan Juga Kita Menyediakan Kurang Lebih 200 Laporan Untuk Memahami Kondisi Nah Disini Kita Bisa Menyadarhanakan Proses Pelaporan Pajak Dari Sisi Perusahaannya Jadi Kita Bisa Mengurangi Masalahan Dengan Perhitungan PPN Otomatis Yang Terintegrasi Dengan DGP Kita Ini Sudah Bisa Di Kekire Kita Juga Menjaga Keamanan Data Keuangan Yang Dimana Kita Ada Beberapa Fitur Yang Pertama Dari Fitur Hak Akses Karena Di Dalam Perusahaan Itu Tidak Semuanya Kita Bisa Membuka Ataupun Melakukan Aktivitas Di Kirep Ini Yang Dimana Kita Berikan Fitur Hak Akses Nanti Bisa Dibatasi Sesuai Dengan Job Desenya Masih Masih Seperti Misalkan Purchasi Sudah Accounting Ataupun Lainnya Itu Bisa Dibatasi Sesuai Dengan Job Desenya Dan Juga Disini Kita Sudah Ada Fitur Approval Yang Dimana Setiap Transaksi Yang Dibuat Oleh Admin Purchasing Itu Bisa Gunakan Fitur Approval Nanti Untuk Atasannya Supervisor Atau Manager Itu Melakukan Approval Sebelum Transaksi Tersebut Di Alantar Nah Disini Untuk Accurate Ini Kita Benar-benar Menghemat Hingga 80% Waktu Kerja Anda Yang Dimana Cukup Yang Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Cukup Cata Transaksi Dan Juga Accurate Akan Mengetahkan Sisanya Seperti Jurnal Buku Besar Teraca Itu Tidak Utara Dibuat Lagi Karena Accurate Otomatis Membuatkan Dari Sisi Jurnal Buku Besar Nah Kekilas Disini Untuk Pengguna-pengguna Accurate Online Sebenernya Kan Tadi Saya Sudah Sampaikan Untuk Accurate Ini Penggunanya Kurang Lebih Sudah Ada Tapi Yang Ditampilkan Disini Ada Beberapa Yang Dimana Kita Bisa Bilang Well Known Brand Disini Dari Sisi F&B Kita Ada Jiwa Group Sing Putang Koi The Best Tugu Big Cuan Dan Lain-lain Juga Kita Ada Dari Sisi Usaha Dagang Usaha Jasa Dan Juga Kita Bisa Sampai Ke Perusahaan Manufaktur Ini Dari Sisi Usaha Dagang Kita Ada Oppo Christine Kenco Usaha Jasa Jada Usaha Jasanya Pun Ada Md Picture Jep Jep Antiexpress Dan Juga Ruang Manufaktur Pun Ada IRC Dan Lain-lain Oke Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Penyampaian Materi Dari Sisi Accurate Yang Dimana Nanti Kita Akan Sambung Dengan Tim Dari Simplidots Terima Kasih Mbak Anggi Atas Waktunya Dan Juga Bapak Ibu Oke Keren Banget Mas Fahmi Jadi Kalau Misalkan Dari Accurate Ini Ibaratnya Kayak Apa ya Kayak Jembatan Pastinya Menghubungkan Antara Pebisnis Dan Juga Customernya Jadi Lebih Baik Lagi Jadi Untuk Para Pelaku Usaha Khususnya Untuk Yang Distributor Udah Nggak Perlu Mikirin Lagi Gimana Nanti Laporan Keuangannya Jadi Kita Lebih Fokus Terhadap Gimana Kita Bisa Buat Otomatis Semuanya Betul Ekspansinya Gimana Dan Pastinya Dari Sisi Makin Banyak Lagi Untuk Penjualannya Kalau Dari Sisi Laporan Keuangannya Dan Tadi Udah Banyak Ada Di Kolom Komentar Mas Saya Udah Pakai Ekurat Alhamdulillah Bisnis Jadi Lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Tadi Ada Yang Sepert Nanya Juga Dibantu Sama Tim Panelist Juga Kalau Misalkan Disambungin Dengan Simplidots Apakah Bisa Apakah Nyambung Nantinya Dengan Ekurat Simplidots Ini Langsung Aja Kita Tanyain Kali Mas Suami Untuk Selanjutnya Pembicara Selanjutnya Yaitu Ada Mbak Laura Singgih Dari Tim Simplidots Wih Udah Keren Halo Mbak Laura Selamat Siang Halo Selamat Siang Oke Tadi Tadi sih Kalau Misalkan Di Akhir PowerPoint Dari Mas Suami Menyebutkan Kalau Misalkan Ekurat Sama Simplidots Ini Sudah Terintegrasi Mbak Laura Dari Sisi SBA SBA Pengen Tau Lebih Lanjut Gimana Untuk Integrasinya Dan Tantangannya Untuk Distribution Apalagi Kalau Kita Udah Datangin Simplidots Yang Udah Akhir Banget Tau Bagaimana Nanti Kehidupan Sales Biar Bisa Dibantu Jadi Membuat Millions Of Sales Distribution Ini Jadi Lebih Keren Lagi Pakai Ultimate System Dari Ekurat Sama Simplidots Mungkin Waktu Dan Tempatnya Kami Persilahkan Langsung Ke Mbak Laura Terima 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 Banggi Saya Ijin Share Screen Ya Oke Sepertinya Air saya Sudah Kelihatan Saya Ada Contekan Di Sebelah Saya Ada Handphone Oke Selamat Siang Bapak Ibu Terima Kasih Pertama Kali Saya Bum Bilang Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Menyempatkan Waktunya Di Hari Senin Yang Sering Orang Bilang Adalah Hari Tersibuk Dalam Satu Minggu Terima Kasih Sudah Menyempatkan Waktunya Dua Jam Untuk Mendengarkan Webinar Siang Ini Salam Kenal Saya Laura Seorang Senior Account Executive And Strategis Di Simpli. Saya Mau Sekilas Dulu Sebelum Saya Langsung Jump In Ketopik Mungkin Bapak Ibu Bertanya Tanya Si Laura Siapa Si Si Laura Yang Menjabarkan Sharing Tentang How to Make Millions Of Sales Karena Kita Bahasanya Sales Penjualan Duit Siapa Si Laura Ini Jadi Saya Sedikit Sharing Mbak Anggi Ijin Minta Waktunya Sedikit Sure Sure Laura Ini Iya Jadi Saya Ini Terjun Ke Dunia Sales Ini Baru Jadi Kalau Misalnya Dibandingkan Bapak Ibu Yang Hadir Saya Masih Anak Baru Bapak Ibu Masih Dari 2019 Saya Terjun Ke Dunia Sales Dan Itu Seperti Last Option Kalau Dulu Background Saya Itu Di Dunia Pariwisata Bapak Ibu Saya Background Di Event Management Tapi Karena Saya Sudah Menikah Punya Jadi Kayak Enggak Sengaja Terjun Ke Sales Jadi Karena Masih Ada Background Pariwisata Saya Terjun Ke Sales Di Pariwisata Jadi Saya Sudah Pernah Sempat Menjadi Salah Satu Manajemen Di Tempat Wisata Di Bali Kemudian Saya Move Ke Bidang Manajemen Hotel Kemudian Di Era-era Covid Saya Tiba-tiba Switch Dari Pariwisata Ke Software Jadi Kalau Saya Sempat Pernah Sharing Sharing Sama Manajer Saya Saya Belang Gini Mbak Kayaknya Akhir-akhir ini Semenjak Di Simplidot Saya Merasa Lebih Pinter Kenapa Karena Saya Bisa Sharing Tentang Software Yang Bahkan Saya Gak Pernah Belajar Jadi Saya Merasa Seorang Laura Yang Bungunya Berkecimpung Di Pariwisata Dan Gak Pernah Ngulik Sistem Tiba-tiba Menjadi Seorang Sales Di Simplidot Hampir Empat Tahun Dan Sudah Bisa Jualan Di Dunia Sales Itu Sudah Bisa Jualan Berarti Saya Sudah Bisa Memberikan Solusi Bapak Ibu Makanya Saya Ditantang Sama Manager Saya Laura Kamu Jadi Speaker Depiknya Apa Mbak Gitu Ya Jadi Mungkin Disini Saya Minta Ijin Bapak Ibu Para Para Suhu Kalau Misalnya Saya Bisa Bilang Saya Disini Mau Ijin Sharing Tentang Apa Yang Biasanya Saya Dengar Jadi Kalau Misalnya Saya Mempresentasikan Sistem Salon Klien Itu Pasti Sharing Apa Yang Mereka Hadapi Tanpa Sistem Kemudian Apa Yang Mereka Harapkan Dengan Adanya Sistem Di Bisnis Mereka Kita Langsung Masuk Ke Topik Yang Ini How To Make Millions Of Sales In Distribution With The Ultimate System Nah Jadi Harapannya Kalau Dari Simpli Bapak Ibu Bapak Ibu Dengan Simpli Dots Kenapa Karena Simpli Dots Itu Software Yang Berbasis Cloud Yang Harapannya Kita Bisa Men Simplify Distribusi Manajemen Bapak Ibu Dan Proses Sales Itu Lebih Efisien Dan Menghasilkan Profit Jadi Simpli Dots Itu Ada Lima Poin Yang Bisa Kita Jabarkan Pertama Applicable Applicable Itu Gampang Di Aplikasikan Dalam Bisnis Skala Pemula Bahkan Sampai Enterprise Scalable Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Khawatir Tentang Skala Sistem Pada Saat Bisnis Bapak Berkembang Masih Bisa Meng Cover Affordable Jadi Sistem Kami Ini Masih Terjangkau Dengan Benefit Dan Impact Yang Bisa Kami Berikan Secara Sistem Nah Poin Yang Keempat Ini Integrable Jadi Sistem Kita Ini Juga Salah Satu Produk Kami Sudah Bisa Diintegrasikan Ke Third Party Nah Salah Satunya Adalah Dengan Accurate Partner Webinar Kita Siang Ini Jadi Tadi Ada Pertanyaan Pas Di Chat Saya Lihat Bisa Enggak Kalau Misalnya Saya Pakai Accurate Saya Pakai Simplidots Itu Datanya Saling Terkoneksi Bisa Banget Jadi Memang Harapannya End to End Sistem Itu Bisa Kita Cover Dengan Kolaborasi Antara Simplidots Dan Accurate Mengharapkan Bapak Ibu Dengan Mudah Mengkolek Data Baik Multicabang Ataupun Multipartmer Langsung Masalah Distribusi Dan Supply Chance Sekarang Itu kan Proses Manajemen Distribusi Itu Masih Banyak Yang Manual Tidak Efficient Saya Mau Coba Jabarkan Lima Fakta Jadi Ini Bukan Data Dari Saya Tapi Memang Ini Lima Fakta Yang Sudah Ada Saya Coba Jabarkan Bapak Ibu Bisa Membaca Yang Pertama Dari Data Association Of Certified Fraud Examination Menyebutkan 31,8% Pelaku Fraud Itu Adalah Karyawan Indonesia Dan 23,4% Adalah Level Manager Nah 9,2% Dari Fraud Tersebut Itu Adalah Kecurangan Dari Segi Laporan Keuangan Ya kan Artinya Datanya Tidak Transparan Kemudian Langkahnya Pengawasan Internal Itu Berkontribusi Sebesar 24,3% Sebagai Penyebab Kelemahan Pengendalian Terhadap Kraut Jadi Lebih Seperti Monitor Tim Lapangan Yang Datanya Tidak Real Time Dan Tidak Akurat Seperti Fakta Yang Kedua Data World Bank Menyebutkan Bahwa Biaya Distribusi Logistik Indonesia Masih Tbilan Tinggi Yaitu 24% Dari Total Produk Domestik Bruto Atau PDB Fakta Yang Ketiga Pemerintah Mengharapkan Adanya Penurunan Biaya Logistik Dari 24% Menjadi 17% Dari PDB Pada Tahun 2024 Salah Satunya Melalui Digitalisasi Dan Peningkatan Transparansi Pada Proses Logistik Dan Tantai Pasok Jadi Balik lagi Kita Mau Move Dari Manual Ke Digitalisasi Dari Yang Tadinya Datanya Meraba-raba Menjadi Lebih Transparan Nah Yang Fakta Keempat Repetisi Dokumentasi Kurangnya Informasi Mengenai Pasokan Dan Permintaan Serta Minimnya Platform Yang Mengelola Proses Karena Memang Tadi Manual Tidak Punya Platform Yang Meng-cover Operasional Dari Awal Hingga Akhir Nah Ini Yang Menyebabkan Biaya Operasional Menjadi Tinggi Distribusi Dan Logistik Nah Fakta Yang Kelima Diperkirakan Sekitar 80% Manajemen Operasional Distribusi Dan Logistik Di Indonesia Masih Menggunakan Cara Manual Jadi Kalau Saya Saya Kan Sales Bapak Ibu Saya Pasti Nanya Bapak Ibu Sekarang Sudah Punya Sistem Enggak Sudah Pakai Sistem Enggak Enggak Mbak Laura Masih Manual 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 Seperti Apa Ada Yang Masih Bilang Manual Sel Manual Diward Tapi Bahkan Disini 80% Masih Pena Dan Artinya Masih Ada Kertas Kertas Bertumpuk Yang Dijadikan Sebagai Database Kita Coba Lanjut Dulu Ke Next Nah Sekarang Dengan Manual Distribusi Tadi Biasanya Akan Muncul Permasalahan Distribusi Tadi Sudah Sempat Disinggung Kita Coba Jabarkan Kembali Kita Ada 5 Poin Yang Biasa Saling Keterkaitan Dari Awal Dan Akhir Pertama Itu Keterlambatan Informasi Nah Biasanya Kalau Misalnya Manual Informasi Ini Cenderung Lebih Lambat Lebih Lambat Sampai Antar Divisi Ini Masih Antar Divisi Belum Lagi Kita Bahas Informasi Yang Lebih Lambat Sampai Ke Service Ke Customer Jadi Kita Masih Bahas internal Dulu Ya Bapak Ibu Proses Manual Cenderung Lebih Lambat Dalam Pengkulan Pengolahan Yang Mengakibatkan Keterlambatan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Itu Akan Mengakibatkan Poin Kedua Ketidak Akurat Jadi Manajemen Manual Ini Ini Rentan Ini rentan Terhadap Human Error Kalau Kita Bahasa Zaman Tahun Bilangnya Human Error Atau Kesalahan Manusia Jadi Kalau Klien saya Cerita Saya Pernah Sel Saya Nulis Di Kertas Pakai Nota Manual Pena Dan Kertas Tadi Yang Fakta Yang Sebelumnya Kliennya Itu Order 21 Box Tapi Salesnya Input Di Whatsapp Group Kemudian Admin Di Kantor Lagi Ngetik Ngetik Rupanya Kecil Mbak Ininya Jarinya Gitu Kata Beliau Yang Diketik Satunya Dulu Jadi 12 Box Nah Beran Itu Bapak Ibu Kebelakang Jadi Dari 12 Box Yang Pasti Invoice Jadi Sal Pengirimannya Jadi Kurang Customernya Jadi Complain Apa Yang Terjadi Proses Itu Akan Direpit Kembali Dari Awal Ya Kan Merevisi Order Lagi Pencatakan Invoice Lagi Ya Kan Apalagi Proses Perhitungan Pintang Pasti Berantakan Sudah Nah Itu Salah Satu Human Error Yang Paling Dasar Belum Yang Lainnya Saya Yakin Masih Banyak Yang Lebih Yang Lebih Ribet Lagilah Ini Data Yang Paling Simple Aja Yang Sering Diceritakan Sama Klien Saya Nah Jadi Ketidak Akuratan Data Itu Beradampak Lagi Ke Poin Nomor Tiga Yaitu Kurang Efisiensi Operasional Pasti Tidak Efisiensi Karena Ada Suatu Proses Yang Perlu Kita Ulang Dengan Customer Yang Sama Bahkan Dengan Barang Yang Sama Itu Diulang Itu Sudah Memakan Waktu Dan Memakan Tenaga Jadi Double Pengirimannya Berulang Ulang Itu Berdampak Lagi Ke Poin Ke Empat Yaitu Kesulitan Dalam Pelacak Pada Saat Nanti Stock Opnet Nanti Orang Budang Bingung Kenapa Produk Kita Miss Dua Box Kemana Dia Pada Saat Kita Masih Manual Kita Tidak Punya Data Keluar Masuk Barang Pada Saat Kita Masih Manual Kita Tidak Punya Data Siapa Yang Error Human Yang Mana Error Sales Apakah Atau Bahkan Kertas Kerobek Kita Tidak Punya Data Akhirnya Semua Ini Yang Kompleks Ini Akan Berdampak Pada Keterbatasan Analisis Analisis Ini Kalau Bapak Ibu Baca Di Poin Yang Terakhir Menghambat Kemampuan Pengambilan Keputusan Strategis Yang Paling Akhir Jadi Namanya Bisnis Itu Kita Harapannya Kan Growth Kalau Tadi Di Video Awal Di Simpli Dots Pada Dn Klien Kita Bilang Bahwa Growth 16% Nah Pada Saat Analisis Ini Terhambat Gimana Bisnis Kita Bisa Growth Sebanyak Itu Kita Lanjut Jadi Harapannya Adalah Bapak Ibu Bisa Menuju Digitalisasi Bisnis Distribusi Digitalisasi Merupakan Proses Pembaruan Sistem Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Sesuai Kaidah Industri 4.0 Jadi Sebenarnya Poin-poin Yang saya Jabarkan Di Sini Adalah Efek Positif Timbal Baliknya Dari Permasalahan Distribusi Yang Tadi Yang Pertama Pasti Adanya Peningkatan Efisiensi Operasional Jadi Jadi Kalau Misalnya Saya Ambil Lagi Statement Klien Karena Kan Tadi Saya Di Awal Sudah Bilang Saya Ijin Sharing Sharing Bapak Ibu Sharing Sharing Dari Diskusi Dengan Klien Saya Tidak Mau Mengajarkan Tapi Saya Mau Sharing Dari Pengalaman Klien Klien Saya Jadi Beliau bilang Mbak Makasih Karena Simplidot Operasional Klien Di Satu Area Itu Bisa Hemat Berjud Nah Saya Enggak Usah Bilang Angka Pastinya Karena Pasti Itu Tidak Stabil Setiap Waktunya Tapi Beliau Bilang Bahkan Dari Penggunaan Karp Saja Beliau Itu Sudah Hemat Berjud Bukan Lagi Beratus Ratus Ribu Berjud Nah Itu Pasti Akan Berdampak Ke Hal Lainnya Nah Kemudian Poin Yang Kedua Adalah Pantau Dan Lacak Pergerakan Barang Secara Real Time Dan Stock Management Jadi Lebih Baik Jadi Kalau Misalnya Memang Semua Datanya Sudah Real Time Semua Divisinya Sudah Bergerak Dengan Sistem Maka Tim Monitoring Itu Biasanya Kita Bilang Level SPV Ke Atas SPV Manager Direksi Owner Itu Udah Bisa Lihat Data Lebih Real Time Dan Orang 12 Box Kenapa Tiba-tiba Order Lagi Masuk Dengan Klien Yang Sama Pencatatannya Jadi Tidak Jelas Tapi Dengan Sistem Harapan Kita Stock Management Jadi Lebih Baik Nah Poin Yang Ketiga Ini Sudah Service Ke External Pelanggan Lebih Mudah Dan Cepat Dalam Pemesanan Pembayaran Serta Memantau Status Pengiriman Barang Nah Bapak Ibu Saya Ini Sales Jadi Saya Salah Satu KPI Saya Adalah Memastikan Klien Saya Puas Dalam Service Ya Kan Beli Nggak Beli Yang Pasti Kita Harus Melayannya Dengan Bagus Nah Bapak Ibu Pasti Sama Pelanggan Itu Memang Bukan Selalu Raja Tapi Pada Saat Pelanggan Puas Dia Akan Melakukan Repeat Order Nah Gimana Bapak Ibu Kalau Yang Tadinya Dengan Manual Order Hari Ini Dikirim Lusa H2 Tapi Dengan Kecepatan Informasi Yang Didapatkan Antar Divisi Order Pagi Admin Terima Pagi Kita Sudah Kirim Sore Lebih Cepet Nggak Cycle Ya Kan Yang Tadinya Customer Itu Order Dua Minggu Sekali Itu Bisa Jadi Seminggu Sekali Nah Kita Bahkan Punya Satu Aplikasi Yang Customer Bisa Mandiri Order Jadi Nggak Perlu Nunggu Selas Datang Dia Sudah Tinggal Order Jadi Memang Poin Ketiga Dari Digitalisasi Bisnis Distribusi Ini Adalah Efeknya Kekustomer Terus Yang Keempat Ciptakan Pemantauan Dan Internal Monitoring Secara Mendalam Sama Sama Dengan Tadi Accurate Jadi Kita Juga Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Deep Sehingga Poin Keenam Analisa Data Mendalam Itu Bisa Didapatkan Oleh Team Management Bapak Ibu Nah Poin Yang Kelima Saya Tim Lapangan Dengan Mengkurangi Kertas Dan Tugas Administrasi Yang Memakan Waktu Jadi Kalau Bayangan Saya Misalnya Saya Pernah Cerita Kalau Tidak Ada Sistem Saya Pernah Di Briefing Promo Dari Kantor Saya Catut Di Kertas Kemudian Saya Kustomer Saya Buka Dulu Kertas Kertas Ada Promo Pindah Lagi Kustomer Saya Buka Lagi Akhirnya Lama 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 Terus Lecek Bapak Ibu Secara Image Jadinya Kertas Itu Buluk Tapi Kalau Misalnya Dengan Sistem Sales Itu Lebih Canggih Bahasanya Kalau Bahasa Anak Muda Sekarang Canggih Jadi Kita Bisa Pak Ada Promo 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 sudah ke-apply belum ya. Jadi dengan sistem semuanya sudah set, 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 set. Jadi mudah-mudahan semua divisi, enggak cuma manajemen Bapak-Ibu. Bahkan dari tim lapangan pun sudah lebih puas. Artinya mereka sudah pride-nya sudah lebih naik untuk bekerja karena sudah ter-sistem lebih canggih. Nah, ini salah satu poin efek dari digitalisasi bisnis distribusi yang ini fokusnya ke bagian penjualan ya. Otomatisasi penjualan. Jadi otomatisasi penjualan itu kita menggunakan teknologi untuk tugas manusia yang seringkali membosankan, mengurangi waktu dan tenaga dan kesalahan manual. Itu sama seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi kita bisa meningkatkan produktivitas, bisa memantau kinerja secara real time. Kemudian kita, si selesai bisa lebih cerdas bekerjanya karena kita sudah kasih arahan ke tugasnya lebih clear. Oke, kamu visit hari ini ke A, B, C, D. Jadi udah nggak lagi agak random ya. Oke, pokoknya kamu ke area sana lah. Targetnya 20 lah gitu. Nah, kita udah bisa lebih deep. 20, area A. Kamu A, B, C. Langsung kita kasih customer-nya. Nah, begitu mereka ada kendala, mereka bisa feedback lebih cepat. Pak, ternyata tuh customer-customer yang Bapak kasih tuh mayoritas dia bukanya sore kemalam loh, Pak. Boleh nggak saya ganti area aja? Saya ganti customer saya, Pak. Karena omset saya tuh jadi turun, Pak. Nah, jadi kan sharingnya lebih bermanfaat ya, Bapak-Ibu ya. Nah, yang terakhir dari sisi penjualan, balik lagi ke analisa ya. Bisa melakukan analisa yang lebih mendalam, seperti trend penjualan, referensi pelangga, sampai ke performa produk, sehingga mempenginginkan Bapak-Ibu mengambil keputusan berdasarkan data yang tak kurang. Seperti itu. Nah, ini satu saya mau sempilkan, kita punya data konsolidator, yaitu satu sistem yang tadi saya bilang, kita bisa mengumpulkan data banyak cabang, multi-cabang dari multi-partner. Jadi, kalau biasanya Bapak-Ibu bilang, Laura, tolong dong, repotnya tanggal 15, belum di store. Tapi kalau udah pakai sistem ini, Bapak-Ibu udah nggak perlu takut, bukan nggak perlu takut, ya nggak perlu repot lah, untuk ngoling-ngoling si Laura lagi. Bapak tinggal buka back office-nya, Bapak bisa lihat half plus satu. Oh, ternyata penjualan cabang yang dipegang si Laura itu sebanyak ini. Oh, visit si sales itu sejauh ini. Oh, ternyata itu harus ada yang di-improve dari timnya si Laura. Oke, tinggal kita bikin plan untuk review. Seperti itu. Nah, jadi, kalau tadi Accurate udah menampilkan beberapa fitur, kita juga mau menampilkan beberapa fitur terbaik yang bisa simpel itu setawarkan ke Bapak-Ibu. Dari sales management, supplier management, sampai ke cost management. Kemudian di layar kedua itu di bagian delivery, delivery optimization, sampai ke peti cash management. Jadi, peti cash management itu biasanya untuk driver meng-input pengeluaran di lapangan. Seperti uang bensin, uang parkir, uang palak, misalnya gitu ya, yang harus dilaporkan. Dia lapor ke peti cash management. Jadi, laporan-laporan keuangan itu udah nggak lagi, ini bener nggak sih ada palaknya? Kamu palaknya itu pasti di ngantar di customer siapa? Nah, ini udah ada tanya ya Bapak-Ibu ya. Udah real gitu loh. Udah tinggal kita tarik aja. Nah, yang di bawah itu lebih ke reporting ya, dashboard dan analytics, accounting module, real-time monitoring, dan open ecosystem. Nah, ini balik lagi ke integrasi Bapak-Ibu. Jadi, salah satu partnernya kita yang sudah terintegrasi dengan smooth, yaitu accurate. Jadi, Bapak-Ibu yang udah pake accounting system, tapi salesnya masih pake pena dan kertas, atau masih pake group, kemudian admin scroll ke atas. calling simply dot aja kita support tim front end-nya, tim salesnya, kita nggak ganggu tim admin-nya Bapak-Ibu. Jadi, accurate online-nya tetap berjalan, tapi kita tambahkan simply dot untuk menambah performanya lebih efisien. Nah, jadi dari segi bagian-bagian yang bisa disupport, kita bisa support di bagian purchase, sales and promo, kemudian territory dan daily visit ini lebih ke sales ya, kemudian invoice ini lebih ke admin biasanya ya, stock and warehouse ini lebih ke tim gudang, delivery ini untuk ke pengiriman, accounting ini lebih ke finance ya, sama yang terakhir itu kita juga support untuk manajemen, dari sisi performance dan monitoring berbasis bisnis intranjense, seperti ini. Jadi, kalau dari jaring laba-labanya, yang mana sih yang bisa disupport simply dot? Nah, kalau tadi Bapak-Ibu lihat, simply dot ini berpartner sama accurate ya, di atasnya kita ada accurate, jadi memang kita bisa terintegrasi secara accurate, jadi kita bisa menghubungkan antara sales di front end, sampai ke stock dan finance di back end-nya, seperti ini. Harapannya simply dot menjadi satu solusi untuk semua. Kita punya beberapa versi aplikasi yang Bapak-Ibu bisa download berbasis Android ya, saat ini ya Bapak-Ibu ya, ada SFA, atau sales force automation, biasanya orang lapangan bilangnya handheld. Gitu ya, ada tracking, ada supervision, ada retail, dan ada daily force automation. Nah, sedikit penjelasan, kalau yang tengah, sama yang kiri, ini adalah handheld, atau SFA, yang dipakai tim sales itu untuk melakukan visit, input order, input foto, gitu ya, jadi mereka nggak perlu lagi nulis pakai pen dan kertas. Nah, kalau yang paling kiri, ini namanya retail. Tadi saya sempat mention, bahwa customer Bapak-Ibu kan bisa mandiri untuk order ya. Nah, itu mereka bisa download retail ini Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya contoh nih, salesnya kita visit kan cycle-nya sekali seminggu, sekali dua minggu ya, tapi rupanya produk yang dia pegang, dia ambil dari kita ini ternyata lagi booming-boomingnya. Nggak sampai seminggu abis Bapak-Ibu. Tapi karena salesnya belum datang, mereka nggak biasa melakukan ke kantor. Nggak kepajang dong ya. Tiga hari habis, empat harinya kosong nih Bapak-Ibu. Nah, dengan aplikasi ini, begitu barangnya belum habis, mereka bisa langsung order. Langsung nyampe ke admin, admin bisa langsung proses pengiriman. Sehingga salesnya Bapak-Ibu tinggal manage relesen saja. Gimana, Pak? Udah bisa belum pakai retailnya, Pak? Kalau ada kendala, mention saya ya, Pak. Nah, sekarang si Laura, si salesnya Bapak-Ibu ini, yang tadinya kita kunjungan untuk manage order, karena si customer udah mandiri ya, saya bisa Bapak kasih tugas baru nih. Ngapain? Yaudah Laura, kamu ke area sana. Kayaknya masih kosong tuh di mapping data kita. Kamu buka area sana, cari NOO di sana. Cari new customer di sana. Jadi saya bisa fokus. Buka area, buka area, buka area, customer udah mandiri. Jadi harapannya growthnya itu bukan lagi soal omset ya, tapi soal melebar, melebar, melebar. Nah, yang sebelah kanan ini namanya supervision. Atau untuk monitoring. Saya paham, level SPV ke atas itu sibuknya minta ampun ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, mobil ke sana, mobil ke sini, meeting sini, meeting sana, nggak sempat buka laptop. Tapi ada tanggung jawab untuk melihat, sekarang jam 2 siang, si Laura ini sudah visit ke toko yang keberapa. Sekarang jam 2 siang, sales saya yang 20 orang ini, sudah berapa orang yang visit. Kalau buka lab, ya Bapak-Ibu ya, buka, hidupin lagi, dan itu akan makan space banyak. Nah, buka aja di aplikasi Super Edition, Bapak-Ibu udah bisa lihat. Oh, ternyata si Laura per 2 siang masih on track di situnya. Oh, ternyata si Ahmad ini kenapa kalau mau cuma 1 menit? Nah, ini real case ya, Bapak-Ibu ya. Saya kebetulan join di salah satu blog WhatsApp client. Beliau itu, manager ya, manager operasionalnya, itu nge-review setiap sales itu per hari. Bukan lagi H plus 1, bukan lagi weekly. Tapi per hari. Pagi kita debriefing, ya kan, siangnya beliau udah mention. Dan meng-capture aja supervision. Laura, kamu kenapa 1 menit di sini? Laura, kenapa yang ini gak ada omsetnya? Bener tutup, gak ada fotonya nih. Nah, gitu. Jadi memang ini mudah-mudahan bermanfaat untuk mendapatkan monitoring yang real time, sehingga apa yang harus kita lakukan ke depan itu, apa yang harus kita perbaiki, atau bahkan apa yang harus kita pertahankan itu, bisa diambil keputusan yang lebih cepat. Nah, yang terakhir, yang sebelah kanan, ini untuk delivery, Bapak-Ibu. Jadi, aplikasi itu gak melulu untuk sales aja. Kita bisa kasih aplikasi untuk driver. Mereka bisa lihat hari ini kirim kemana saja. Kemudian barang yang diantar itu berapa. Kalau ada retur, bisa di-input di aplikasi. Kemudian kalau ada foto, kan biasanya ada bukti foto ya, proofment, bahwa saya sudah ngirim barang gitu ya. Jadi kalau tadi kayak kata Pak Deden, klien yang ada videonya di awal tuh, kalau customer tanya, barang saya kapan dikirim? Oh iya, sudah, sudah diantar gitu. Lagi di pengiriman, karena kita sudah berikan tugas ke driver. Tapi rupanya, ownernya kan tidak di toko nih. Barang saya sudah dikirim. Oh sudah Pak, sudah Pak, ini drivernya sudah dikirim foto. Nah, kita bisa komunikasi secepat itu. Begitu. Jadi harapannya, SimpliDots dapat membantu bisnis Bapak Ibu lebih berkembang, 20% lebih efisien, dan 5 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini data ini, kita dapat dari testimoni ya Bapak Ibu ya, bukan kita buat-buat. Jadi, apa sih kata pengguna SimpliDots, apa sih yang, kata user ya. Nah, ini masih familiar ya Bapak Ibu ya, tadi ada di video di depan. Dari Pak Deden, beliau adalah seorang general manager di distributor AIS di Bandung. Beliau bilang proses operasionalnya lebih simple, dari controlling, dan reportingnya lebih terkoneksi dari sales hingga finance. Jadi, dari awal hingga akhir. Jadi, merau merasa, proses operasionalnya beliau itu 2-4 kali lebih cepat, dan 16% lebih efisien. Kita lihat satu lagi. Nah, dari PT Surya Donasin, beliau sebagai IT manager dari distributor FMCG, beliau bilang, proses revolusi manual menjadi digital ini membantu semua bagian perintegrasi, sehingga transaksi, report, monitoring, dilakukan mudah dan efektif. Nah, beliau juga merasa bahwa dengan menggunakan SimpliDots, ya kan, sistem operasional, pekerjaannya bisa 3 kali lebih cepat, dan 25% lebih efisien. Jadi, satu poin yang tadi saya ambil dari tesimoni yang Pak Deden sama Pak Bili adalah integrasi dari awal hingga akhir. Itu aja poinnya. Kenapa kita harus ganti dari manual ke digital. Ya kan? yang kita ambil adalah data yang terintegrasi dari awal hingga akhir. Sehingga tim lapangan bekerjanya enak. Ya kan? Nggak bulak-balik-balik kertas. Manajemen juga kalau mau menarik report, karena yang tim-tim ini antar divisi sudah pakai sistem, manajemen udah tinggal tarik aja. Cep, report salesman. Cep, report customer. Kan gitu ya? Kemudian, oh ini mapping customer kita. Oh ini profit kita. Jadi memang manajemen itu harapannya lebih gampang lah ya dalam menghasilkan report. Nah ini beberapa klien yang sudah pakai SimpliDots. Beberapa logo yang lainnya memang tidak ditampilkan. Nah kemudian, nah ini mulai jualan ya Bapak Ibu. Saya kan masih sales ya Bapak Ibu ya. Nah kita lagi ada kombo meleduk nih. Ada paket hemat antara SimpliDots dan Accurate. Nah hatapannya Bapak Ibu yang masih belum pakai sistem sama sekali, kemudian mau pakai sistem Accurate di sisi finance dan SimpliDots di sisi sales, kita punya paket hemat 11 juta sudah dapat dua sistem ini. Nah terus untuk kami yang sudah pakai Accurate gimana Mbak Laura? Saya sudah pakai Accurate. Saya mau pakai SimpliDots juga ada promo nggak? Ada, ada, tenang-tenang. Jadi ini dengan kuota terbatas untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar sebagai partisipan, sudah hadir di webinar ya kan. Nanti teman-teman saya sales dari SimpliDots akan mention nomor, boleh nanti klaim promo up to 15% dengan minimal 10 user untuk Bapak Ibu yang sudah pengguna Accurate dan mau menggunakan SimpliDots ya. Jadi nanti bisa mention dari Mbak Anju, Mas Dorlan, Mas Gusti, dan Mbak Laura, karena saya juga masih salesnya SimpliDots. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti saya juga akan minta izin untuk approach Bapak Ibu mana tahu ada yang tertarik dengan SimpliDots. Oke? Baik, sekian. Terima kasih dari saya. Semoga ada hal yang bermanfaat untuk bisnis Bapak Ibu dari saya suatu siang ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Heidi. Terima kasih Mbak Laura. Keren banget Mbak Laura. Tadi penjelasannya juga langsung dari story yang sudah dijalankan dia. Dan kalau misalkan kita melihat tadi ada yang mungkin menarik juga nih kalau misalkan mempertahankan servis ya. Setuju banget. Walaupun servis urusan dia beli atau enggak customer-nya itu urusan belakangan. Yang penting servisnya harus dikuatin dulu untuk repeat order. Karena kalau misalkan kita lihat studi juga ada penelitian yang mengatakan bahwa mencari ataupun mempertahankan pelanggan lama itu lebih sulit rasanya dibandingkan untuk mencari pelanggan baru. Karena kalau misalkan dari pelanggan lama kan kita bisa ada program more to mode ataupun marketing itu kalah banget kan. Testimoninya dan menaraskan sama Mbak Laura di akhir PPT. Dan kalau misalkan pelanggan baru kan kita harus ngeluarin biaya dulu untuk retention-nya, untuk marketing baru lagi dan segala macam. itu juga lebih, cost-nya lebih dapet ya gitu dibandingkan kita berbuat baik aja nih kita berhubungan terus baik sama pelanggan lama pasti ada aja hasilnya gitu ya. Apalagi saya rasanya Mbak Laura itu mantep banget nih pasti. Bisa aja nih Mbak Anggi. Paling kita juga mau nanya nih di kolom chat komentar ya. Di sini ada yang udah para pengguna Simplidots mungkin tunjukkan kan orangnya. Apakah sudah ada? Mas Pami juga nggak mau kalah langsung hubungin WhatsApp-nya ya di sini. Kalau misalkan tadi kan ada ya kalau di PowerPoint-nya Mbak Laura kalau misalkan masalah-masalah distributor tuh banyak banget ya Mbak. Apalagi kalau mereka ini nggak akan digitalisasi gitu. Kayak misalkan dari mulai kayak dari manual terus juga terlambat informasi nggak akurat dan segala macam. Mungkin kalau dari teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah merasakan juga nih kalau yang belum pakai sistem gitu. Permasalahan utamanya apa sih sebenarnya? Mungkin kita mau dilihat. Oke. Apa ini? Oh datanya nggak akurat. Iya betul. Benar-benar sulit dilacak. Oke. Sip-sip. Mungkin itu yang bakalan jadi di akhir kita nih untuk sesi dari SimpliDots. Terima kasih Mbak Laura. Dan kalau misalkan tadi di awal kita udah lihat ya ada presentasi dari Ecurate terus juga dari SimpliDots. Pasti kalau dari sisi yang memperjualkan pasti bagus nih Ecurate ataupun dari SimpliDots nih. Nah mungkin rasanya kita juga kedatangan juga guest speaker sudah dikatakan di awal. Di sini ada Bapak Hardy. Mungkin bisa kita say sapa dulu. Bapak Hardy apakah sudah tergabung bersama dengan kita? Halo Bapak Hardy. Oke mungkin menunggu dari Bapak Hardy akan join ya di sesi kita kali ini. Kita undang dulu nih untuk para pembicara kita pada siang. Oh sudah ada Bapak Hardy? Bapak Hardy suaranya apa? Ya halo Ibu. Oh oke siap. Halo Pak Hardy selamat datang. Mungkin bumpernya terlebih dahulu dari operator. Oke keren banget ya dari Bapak Hardy Budiman ya. Benar Bapak Hardy. Udah kayak kuis ya Bapak Hardy Budiman. Oke mungkin masih loading ya Bapak Hardy ya. Oke Bapak Hardy kalau boleh tahu mungkin perkenalan terlebih dahulu Dari mana nih Bapak Hardy dan sebagai alat. Oke saya Hardy Budiman. Kebetulan saya memegang bagian operasional. Aduh maaf terputus-putus ya Bapak. Oh aman Pak suaranya aman kok di sisi kami. Oke siap 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 maaf. Mungkin kalau kameranya apa bisa dinyalain Pak Hardy? Oh mati ya? Siap siap. Kita lihat keren banget ini so ada profilenya. Yang mana ini Pak Hardy ya? Oke siap siap siap. Maaf maaf maaf. Jadi Pak Hardy bagian operasional dari perusahaan apa Pak? Oke mungkin masih terputus ya dari Bapak Hardy. Kita coba untuk ponek kembali dengan Bapak Hardy. Wih keren banget Pak Hardy. Putus-putus mulu nih Bu. Maafu nih. Putus-putus. Nggak usah on cam juga nggak apa-apa Pak. Dimatin aja kameranya. Kalau misalkan memang putus-putus suaranya aman banget di sini. Oke baik ya. Perkenalkan saya Hardy Budiman. Perkenalkan dari PT Petindo Eratangguh. Ya kan? Petindo Eratanggu. Petindo Eratanggu Bu. Petindo Eratanggu. Pak ada di mana Pak? Distributor daerah mana ini Pak? Jadi kebetulan PT Eratangguh itu adalah perusahaan yang bergerak dalam kedistributoran yang fokus saat ini itu di bidang pet food Bu. Wah keren banget Pak. Pet food. Makanan petnya ini apa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Nah kebetulan saat ini kita kan memang perusahaannya baru. Baru berdiri tahun 2000. Akhir 2021. Jadi kita baru sekitar 3 tahunan. Masih perusahaan muda. Nah cuman Alhamdulillah kita sudah dipercaya bisa ya minimal. bisa mendistribusikan produk-produk yang secara secara nasional kita itu adalah nomor 1 dan nomor 2 ya. Keren banget. Maksudnya bukan Petindo-nya Bu ya. Bukan Petindo-nya nomor 1 dan nomor 2 itu maksudnya. Itu adalah produknya. Produknya ya. Mungkin boleh tahu Pak lebih lanjut untuk produk yang dijual oleh Petindo Eratangguh ini apa aja. Kalau disingkat berarti Pet ya Pak? Pet, iya Bu. Pet aja lah Bu. Kepanjangan. Suai ya? Oke. Kalau boleh tahu apa aja nih Pak yang dijual produk-produknya? Mungkin brandnya atau ada video atau foto yang ingin ditampilkan? Silahkan Pak. Produknya yang pertama kalau dari perusahaan PCI, Perfect Company Indonesia itu salah satu produsen makanan pet nomor 1 saat ini di Indonesia kalau menurut saya omsetnya mereka itu ya diantaranya produknya ada mungkin Ibu kenal Mio, ada Cat Choice, atau Smart Heart. Itu adalah produk-produk dari PCI tersebut. Wah Mio, saya menggunakan Pak itu untuk Mungkin ada video yang ingin ditampilkan? Oke Den. Sudah saya enak. Oh ini ya Pak produk-produknya ya Pak ya? Nah ini produk-produk dari Epo. Oke. Oke. Mungkin suaranya terputus ya dari teman-teman. Nah, saya pake brand ambasadornya Irfan Hakim. Irfan Hakim, oke. Apakah ada produk lainnya Pak? Itu khusus untuk puting aja ya Pak? Oke. Halo Bapak Hardi. Oke, mungkin sambil menunggu dari Bapak Hardi, kita juga mengingatkan untuk teman-teman semuanya yang ada di sini yang ingin bertanya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Langsung aja di-drop pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di Zoom samping. Nanti akan kita langsung jawab nih teman-teman kepada para pembicara kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Dan mungkin dari Pak Hardi, apakah masih tersambung bersama dengan kita? Oke. Oke. Rasanya, sebelum dari kita menunggu Mas Hardi ini on lagi ya, mungkin dari tim operator Mbak Felis, ini ada produk-produk yang dijual dari Pak Hardi ya. Dan kalau misalnya dilihat tadi slide selanjutnya, ada video mungkin bisa di-play terlebih dahulu. Mew, Mew, Mew. Ada Kuching, Ada Mio Oke, jadi ini untuk produk-produk dari yang dijual oleh PT. Petindo Era Tangguh ya Dan mungkin dari Pak Arki, lagi keputus ya bersama dengan kita Kita langsung undang terlebih dahulu, kita masuk sesi Q&A ya Dari pembicara yang pertama dan yang kedua Mungkin bisa dibantu, dispotlikkan dari tim Oke, disini sudah ada Mas Fahmi dan Mbak Laura Bisa gabung kembali bersama dengan kita Kita sambil menunggu Pak Arki Pak Arki nanti masuk, langsung join aja disini ya Teman-teman semuanya ya Untuk bisa tanya jawab nih Oke, kalau misalkan tadi dari teman-teman ini udah ada yang jauh Nanya nih dari sesi Q&A Mungkin aku coba untuk bacain ya Yang pertama disini dari Anissa Fira Bagaimana sih cara untuk mengatasi manajemen stok Terhadap tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan distributor Mungkin bisa dibantu juga oleh kedua belah pihak ya Untuk kali ini Kita mulai dari Mbak Laura terlebih dahulu Mbak Aki boleh minta tolong diulang yang Anissa Safira ya Oke, ya betul Gimana nih caranya untuk mengatasi manajemen stok Terhadap tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan distributor Mungkin kan tadi udah dikasih tau ya Mbak Tantangannya apa aja nih gitu Dan gimana sih cara untuk mengatasinya Ya, jadi kalau dari sisi sistem itu Pasti dalam berupa data ya Mbak Anissa ya Dengan kita bisa menampilkan data keluar masuk stok Siapa yang mengakses Manajemen stok itu bisa lebih terperinci Jadi kalau misalnya Saya balik lagi ke salah satu klien yang Ditampilkan videonya di awal Beliau sebutkan dengan menggunakan SimpliDots itu stoknya lebih terpantau Mbak Anissa Jadi Biasanya kalau misalnya ada kekurangan stok Itu kita bisa review Kita ada namanya satu fiturnya stok movement Dimana Mbak Anissa itu bisa ngelihat Pergerakan stok itu Kemana aja selama periode tertentu Sehingga pada saat ada satu kecolongan Mbak Anissa bisa lihat Part yang dimana yang timnya itu ada miss Seperti itu Mungkin sudah terjawabkah oleh Mbak Anissa Nanti kalau misalnya masih bergabung bersama dengan kita Boleh di kolom chat ya Dan mungkin ini bisa jadi pertanyaan juga ke Mas Mami Gimana nih untuk mengatasi manajemen stok Terhadap perusahaan distributor nih Oke oke Halo Mbak Untuk pertanyaan dari Mbak Anissa Perihal tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Mbak Laura Disini mungkin saya akan menambahkan Mengenai manajemen stok Yang dimana sangat menjadi tantangan Khususnya bukan di distributor aja ya Untuk retail F&B itu semua Manajemen stok itu menjadi tantangan utama Yang dimana di Accurate Kita bisa bantu dari sisi stock of name Dari sistem-sistem Accurate Dan juga kita juga ada kartu stok Yang dimana tadi pun kita bisa melihat secara Mutasi Mutasi barang tersebut Dari keluar masuknya Kita bisa cek juga di situ Dan juga ditambah kita pun bisa Melihat dari sisi log aktivitas Yang dimana log aktivitas SDM tersebut Itu telah melakukan misalnya Pembelian, pengurangan, penyesuaian persediaan Itu bisa di cek di Accurate Seperti itu sih Mbak Angi Oke Berarti sebenarnya kalau misalkan Dari sisi Accurate pun juga bisa ya Pak Untuk mengetahui Ataupun ngelacak Dan juga untuk manajemen Dari sisi stock ini ya Dan apalagi Sangat-sangat bisa Sangat-sangat bisa Apalagi untuk teman-teman yang Udah penggunanya Mungkin penggunanya SimpliDots Tapi juga belum menggunakan Accurate Untuk manajemen stocknya juga bisa nih Untuk menggunakan integrasi Yang digunakan oleh Accurate Dan juga dari sisi SimpliDots itu sendiri Oke Terus juga kita mau coba Melacak lagi nih Untuk pertanyaannya Di sini ada Mas Yoga Eka Putra ya Ini sebenarnya pertanyaannya Penyak sekali nih dari Mas Yoga Mungkin Apakah di sini masih ada Mas Yoga Dari tim Operator Mungkin bisa di open mic Untuk Mas Yoga Eka Putra Masih adakah Mas Yoga Di sini Maksudnya aktif sekali nih Mas Yoga di webinar kita kali ini Oke ada Mas Yoga Sudah diberikan access nih Untuk open mic Apakah mau Mas Sika Oke Mau open mic atau mau saya bacakan nih Mas Yoga nih Tapi saya nggak bisa on mic lagi Oh oke Aku coba bacain aja ya Mas Yoga ya Pertanyaan pertama Ini untuk SimpliDots terlebih dahulu Mungkin pertanyaannya agak acak nih ya Mas Yoga ya Bagaimana SimpliDots dapat membantu perusahaan Untuk menganalisis tren penjualan Dan membuat strategi yang lebih efektif Mbak Laura nih Ya terima kasih ya Mas Yoga pertanyaannya Ini kayaknya berkaitan juga dengan pertanyaan selanjutnya nih Mbak Anggi Yang bagaimana menempat Sebuah kinerja platform SimpliDots ya Intinya kan kita Mas Yoga ini mau Memanfaatkan report Untuk Mendapatkan strategi ya Mas Yoga ya Nah jadi kalau misalnya nanti Mas Yoga ada waktu Kita ngobrol-ngobrol sama Saya rasa SimpliDots ya Kita coba cari waktu Untuk demo online Sekali lagi sama Mas Yoga Atau kalau misalnya Ada kesempatan kita ketemu offline Kita coba kasih lihat Untuk report-reportnya Dari SimpliDots Berupa business intelligence Nah jadi disitu sudah ada Trend penjualan Sampai ke trend customer Bahkan Mas Yoga itu Kalau misalnya ada ini Mas Yoga tanya Bisa dengan mudah Menganalisi target VS Versus realisasi penjualan Berdasarkan wilayah Brand Nah jadi sebenarnya Di business intelligence Yang kita tampilkan Di sistem tersebut Mas Yoga itu bisa Ngefilter Distrik atau area tertentu Yang Mas Yoga bisa Melihat reportnya Bahkan Mas Yoga bisa Pilih Nama-nama sales Yang mau Mas Yoga Lihat Performance-nya Nah sehingga Mas Yoga bisa Membandingkan Antara satu sales Dengan sales lain Di satu area yang sama Dengan produk yang sama Dengan efek penjualan Yang seperti apa Sehingga Mas Yoga bisa Menarik kesimpulan Review-nya mau Diubah Atau bahkan Yang bagus itu Mau diperlahankan Nah jadi Harapannya Dengan data yang akurat Kalau tadi saya sharing Di materi ya Ini bisa menjadi Win-win solution Mas Yoga Jadi si tim lapangannya Juga bisa Lebih enjoy Bekerjanya Dengan data yang real Mas Yoga juga Monitornya Juga lebih enak ya Karena datanya Memang benar-benar Dari lapangan Jadi harapannya Itu bisa Membuat strategi Mas Yoga itu Lebih efektif Untuk langkah Kedepannya Lagi itu Dan mungkin Ini juga Pertanyaan lanjutkan Dari Mas Yoga Apakah si Pridots Mampu memprediksi Waktu pengiriman Yang optimal Berdasarkan lokasi Pengguna Dan juga data Rewayat pengirimannya Dan gimana ya Cara si Pridots Untuk menangani Situasi ketika Terlambat pengiriman Yang mungkin Nama juga manusiawi Di luar kendali Dari sisi penjual Oke Jadi kalau misalnya Secara fitur ya Mas Yoga ya Ini saya udah Semi demo Sini kayaknya Demo sistem Jadi kalau misalnya Pengiriman Kita tuh ada Beberapa fitur delivery Mas Yoga Ada yang memang Cuman Mas Yoga Kasih tugas aja Ke drivernya Oke Misalnya si driver Ahmad ya Contohnya ya Kamu harus kirim 20 toko Di hari ini Jadi proyeksinya Adalah Kalau customer Nanya Barang saya sudah Dikirim apa Enggak Kita bisa ngeliat Dari plan delivery Yang sudah Mas Yoga Buat Itu Yang secara simpelnya Tapi yang lebih Advancenya Mas Yoga bisa kasih Planning Dengan mission learning Kita Mas Yoga udah Bisa kasih rute Jadi rute-rutanya Itu udah lebih efisien Bahkan ada ETA nya Ya kan Estimasi Time arrival nya Jadi Kalau misalnya Klien nanya Kira-kira jam berapa Nyampe Dengan ETA yang ada Di sistem Mas Yoga udah bisa jawab Sebenarnya Tapi kan itu masih ETA ya Kita Lihatnya lagi Dengan kondisi jalan Nah ini mungkin Berkaitan dengan Poin 2 Kalau menangani situasi Ketika terjadi Keterlambatan pengiriman Jadi kalau disimple Itu kan semuanya By data ya Mas Yoga ya Selama memang Dia terlambat Karena situasi lapangan Kita tinggal perbaiki Datanya Berarti memang ada Sekian menit Lebih lambat Tapi kalau misalnya Ternyata Keterlambatan pengiriman Itu mengakibatkan Barangnya tidak Jadi terkirim Maka Di sistem itu Sudah bisa tercatat Bahwa dia bisa jadi Redelivery Sehingga secara Situasi Di kantor ya Secara database Itu bisa kelebih Kerekap Dan Mas Yoga bisa Menjawab juga Panyakan customer Oh iya Mbak Bu maaf Ini akan kita Redelivery Pada besok Sepertinya Jadi memang Semua acuannya itu By data di sistem Mas Yoga Oke Dari Mas Yoga Apakah Terjawab nih Mas Yoga Aman ya Oke Mungkin sebelum Kita lanjutin Kepertanyaan Yang selanjutnya Di sini juga Sudah bergabung lagi Pak Hardi Halo Pak Hardi Halo Ibu Maaf Ibu Aduh Gangguan dulu nih Gak apa-apa Pak Itu namanya juga Tantangan nih Dalam kita Menyelenggarakan webinar nih Pak Siapa tahu Nanti nextnya kita bisa Langsung ke pengu ya Pak ya Oke Ibu Oke Pak Hardi Dari sana aman Pak Ini kebetulan lagi Di mana Pak Kalau boleh tahu Pak Sekarang Saya Kantor kita itu Kebetulan di daerah Tangerang Di daerah Cipondo Nah Titik lokasi gudang kita Ada tiga Ada Di Cipondonya sendiri Ada di Bitung Dan di Bekasi Bu Jadi area Distribusi kita Area Jabodetabek Sebenarnya Area Jabodetabek Tapi Tapi keren Pak Ini dari tahun 2021 Udah gudangnya Udah tiga ya Sekarang ya Pak ya Nah Bu Ya Alhamdulillah Jadi ya Lumayan progres Kalau misalkan Tadi sih Sudah diputu ya Pak Berarti produk-produknya Tadi pet food ya Pak Kayak Miao Terus juga tadi Ada beberapa lagi Kayak gitu ya Yang dijual oleh Teman-teman dari PT Pet ini ya Oke Mungkin Kalau misalkan boleh tahu Pak market dari pet ini sendiri Itu sebenarnya Kemana sih Pak Arahnya Apakah ke B2B Untuk ke pet shop Atau langsung dijual Ke K-Summer nih gitu Semua segmen Diminta si Bu Kita dari Yang produsen Tiap produsen Ya kita diminta Untuk masuk Nah malahan Sekarang kan Kalau umumnya Kalau Kemarin-kemarin itu Mereka itu Fokusnya Di Dunia pet shop itu Ke Toko-toko Khusus penjual Pet food Ya kan Bu ya Jadi kalau Ibu Nyari misalkan Makanan Kucing Atau anjing Ya hanya di Toko-toko Tertentu Gitu kan Nah Mereka Mulai-mulai Sekarang ya Kalau saya bisa Lihat sih Setahun belakangan ini Udah mulai Merambah Ke Retail yang lainnya Bu Nah Kami juga Diberikan proyek Untuk menggarap-garap Menggarap warung Malahan Jadi Warung-warung Pinggir jalan itu Yang biasa Jualan Makanan Kecil Snek Anak-anak Jajan Sekolahan itu Harus Bisa Menjual produk Makanan kucing Yang terjangkau Nah Gitu kan Udah mulai Kesana Bu Karena memang Warung-warung Apalagi di warung-warung Kecil Biasanya sekitar Sekitar Banyak banget Ini Pak Kucing-kucing liar Kayak kita Tau pun Betul Segmentasi Juga Mungkin Yang tinggal Di sekitar Situ Juga Merasa Wah Ini ada Kucing Bisa Untuk Dikasih Makan Tapi Tidak Tau Harus Belinya Dimana Kalau Misalkan Beli Pet shop Atau Di Mall Mungkin Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Tergi Kesananya Jadi Ada warung-warung Yang ambil Kesempatan Tujuannya Adalah Mendekatkan Sedekat Mungkin Ke Pelanggan Intinya Adalah Seperti Tapi Kalau Misalkan Ngomongin Tentang Padi Kesemua Segmentasi Dari Yang B2C Dan B2B Ini Pastikan Ada Tantangan Yang Beda Gimana Kalau Misalkan Boleh Disharing Untuk Teman-teman Accurate People Dan Kalian Yang Ada Disini Sebenarnya Tantangan Ataupun Kendala Yang Dihad Ini Yang Dari Tahun 2021 Sampai 2024 Ini Apa Aja Pak Oke Bu Jadi Di Masalah Distribusi Mau Produk Apapun Mau Pet food Atau Produk-produk FMCG Buat Kita Gitu Kan Kalau Untuk Retail Itu Sebenarnya Sama Saja Sibu Resiko Resiko Segala Macam Keruwetannya Juga Sama Tadi Juga Sudah Disinggung Sama Ibu Laura Bahwa Untuk Memudahkan Operasional Menggunakan Teknologi Teknologi Ada Yang Pakai Handheld Adalah Segala Macam Itu Memang Membuat Satu Terobosan Mempercepat Administrasi Tentunya Sangat Membantu Tapi Kembali Lagi Kan Ya Ada Yang Memang Kembali Lagi Ke Operasional Cost Ratio Dan segala Macam Bu Ya Jadi Mungkin Untuk Kelas Yang Kita Yang Baru Belum Ke Arah Sana Sementara Bisa Dibantu Dengan Sistem Saat Ini Kalau Misalkan Ke Perangkat Kan Investasi Mungkin Lumayan Bu Ya Saya Belum Kalau Dari Sisi Rupiahnya Gimana Perangkat Perangkat Seperti Kayak Begitu Kalau Udah Ngomongin Tentang Operasional Pasti Tergantung Di Lapangan Ya Pak Kita Udah Menggunakan Baik Apa Segala Macem Struktur Tiba Tiba Di Lapangannya Terjadi Ya Udah Pasti Ada Hal Yang Berbeda Tapi Dengan Digitalisasi Ini Yang Malah Ngebantu Dari PT Pet Ini Betul Tapi Yang Pasti Begini Bu Maaf Bu Anggi Salismen Itu Kan Pintar Salismen Itu Pintar Lebih Pintar Dari Kita Yang Jagain Di kantor Jadi Apapun Mereka Bisa Mas Udah Tersenyum Pasti Paham Ibu Laura Udah Dapat Masukan Dari Kita Kita Mengenai Mereka Di Lapangan Seperti Apa Makanya Kita Menghendaki Satu Sistem Yang Terintegrasi Antara Lapangan Dengan Back Office Di Belakang Sehingga Apa Namanya Memudahkan Bagi Orang Kita Tanpa Membuat Satu Kesulitan Yang Lebih Di Lapangan Intinya Itu Pendekatan Itu Yang Kita Butuhkan Apakah Seperti Ibu Tadi Bilang Misalkan Rutunya Kita Cluster Atau Kunjungannya Mau Dibikin Cycle Satu Tiga Biar Rata Atau Kayak Gimana Biar Fokus Penetrasinya Dan Sebagainya Nah Yang Kita Harapkan Memang Seperti Itu Dari Kita Itu Bukan Kalau Misalkan Sebelumnya Era Tahun Ya 90 80 Kebelakang Itu Masih Manual Masih Mengendalkan Catatan Tulis Tangan Dan Segala Macamnya Masih Rawan Rawan Dari Manipulatif Data Kesalahan Rekap Dan Lain Sebagainya Intinya Nah Kalau Sekarang Udah Era Digital Udah Banyak Salah Satunya Mungkin Kita Terbantu Juga Di Apa Namanya Lewat Simpli Dot Gitu Kan Kita Menggunakan Untuk Monitoring Ses Di Lapangannya Memastikan Mereka Kunjungan Ke Toko Toko Karena Disana Kan Ada Namanya Proses Taging Gitu Kan Taging Itu Tujuannya Memastikan Dia Itu Mengunjungi Mengunjungi Toko Terus Yang Selanjutnya Adalah Disana Juga Bisa Bisa Melakukan Proses Record PO Gitu Kan Cater PO Nah Real Time Hari Itu Juga Detik Itu Juga Langsung Masuk Ke Sistem Kita Di Back office Tanpa Menunggu Sore Hari Gitu Kan Kita Rekap Biasanya Kan Kalau Dulu Kayak Gitu Pak Nah Baru Besok Paginya Sama Admin Gudang Disiapin Barangnya Waktunya Udah Repot Gitu Kan Integrasikan Menggunakan Akurat Di Belakangnya Ya Jadi Alhamdulillah Terbantu Nah Memang Tadi Yang Seperti Pak Fahmi Sampaikan Bahwa Untuk Stop Kita Bisa Monitoring Mutasinya Segala Macam Kartu Stop Dan Lain Sebagainya Cuman Boleh Kasih Masukan Nggak Disini Di Sekarang Boleh Boleh Langsung Ada Mas Fahmin Oke Nah Kita Itu Memang Sekarang Ada Dua Hal Yang Agak Sedikit Apa Namanya Sedikit Repot Ya Sedikit Repot Ya Repot Repot Sederhana Si Sebenarnya Yang Pertama Adalah Masalah New Customer Gitu Kita Juga Sempat Diskusi Dengan Tim Simpli Sempat Diskusi Segala Macam Nah Maksud Saya New Customer Itu Begini Apa Namanya Saat Ini Kan Kalau Salesman Datang Ke Satu Customer Baru Ketemu Toko Langsung Taging Langsung Bisa Transaksi Kan Bu Betul Ya Create PO Open PO Nah Pada saat-saat Itu juga Kita Sinkronis Masalahnya Dengan Sistem Akurat Betul Ya Nah Pada saat Itu juga Masuk Di Back Office Kami Di kantor Udah Masuk PO PO Masalahnya Adalah Kita Tidak Tidak Pernah Tahu Itu Customer Itu adalah Customer Baru Atau Customer Lama Itu Problemnya Itu Hanya Itu Problemnya Nah Kadang-kadang Kita Pernah Beberapa Kasus Memang Sedikit Terkendala Terkendala Kenapa Karena Kita Oper Plapon Segala Macemnya Kita Kan Waktunya Mepet Untuk Verifikasi Segala Macemnya Karena Bergabung Dengan SOSO Customer Yang Lain Seperti Itu Pak Nah Atau Ibu Minimal Maksud Saya Ada Saringan Yang Tahap Satu Step Oke Ini Baru Kalau Baru Mesti Dicek Apanya Ini Apakah Tempat Apakah Klapon Kita Jangan Langsung Tersaksi Intinya Begitu Satu Yang Kedua Untuk Yang Kedua Boleh Yang Kedua Satu Adalah Nah Kalau Ini Memang Agak Sedikit Itu Memang Hal Yang Umum Kan Pas Pak Di Simpli Memang Sudah Ada Kan Pas Tapi Di Akuratnya Yang Belum Kan Pas Nah Nah Yang Kadang-kadang Bagi Kami Jadi Nggak Bisa Menggunakan Modul Kanpas Di Simpli Nah Kan Itu Masalahnya Di sana Aja Sih Karena Kan Kalau Kanpas Itu Kan Dia Ambil Barang Keluyuran Bintit Bisa Sehari Dua Hari Bisa Hari Itu Juga Mungkin Kalau Jauh Misalkan Kebetulan Ada Yang Luar Kota Kesuka Bumi Seminggu Bawa Mobil Berarti Baliknya Seminggu Kedepan Kan Nah Umumnya Kalau Barang Kanpas Itu Masih Dianggap Sebagai Stok Gudang Gantak Cuman Masih Dalam Transisi Belum Terjadi Proses Keuangan Di sana Nah Kami Itu Sekarang Kesulitan Untuk Barang Seperti Begitu Berapa Banyak Barang Yang Di Kanpas Berapa Banyak Yang Di Gudang Kalau Gudang Boleh Diambil Siapapun Kalau Ada Di Kanpas Ya Orang Itu Haja Yang Bisa Transaksi Intinya Seperti Itu Bu Atau Bapak Nah Hanya Itu Si Bu Bapak Untuk Kendala Kami Bahwa Untuk Satu Secara Overall Simpli Bisa Bisa Membantu Kami Di Lapangan Untuk Akuratnya Banyak Membantu Juga Kita Di Back Office Untuk Tadi Analisa Reporting Segala Macem Atau Tadi Ada Di Utang Banyak Terbantu Kami Intinya Seperti Kayak Sekian Ada Tambahan Ini Dari Mbak Laura Mas Fahmi Feedbacknya Mas Langsung Berikan Insight Baik Banget Ini Pak Hartini Oke Terima Kasih Banyak Pak Oke Untuk Perihal Kedua Hal Tadi Mungkin Kita Nanti Dengan Tim Simpli Dots Pun Kita Akan Bahas Mengenai Fitur-fiturnya Tersebut Yang Dimana Mungkin Kedepannya Hopefully Bisa Membantu Lebih Maksimal Lagi Untuk Usahanya Pak Hardy Oke Siap Thank you Pak Mie Karena Pasti Yang Lain Juga Kayaknya Kalau Untuk Customer Baru Bingin Ada Sedikit Oke Siap Oke Siap Oke Siap Banyak Itu Nanti Nanti Akan Dino Ya Pak Ya Dari Tim Dari Accurate Dan Juga Dari Si Si Plito Sendiri Dan Sebelum Kita Masuk Ke Q&A Lagi Pak Hati Mungkin Mau Nanya Juga Kenapa Untuk Distributor Ini Harus Digitalisasi Ini Mas Mungkin Itu Bisa Dibantu Jawab Untuk Insight Secara singkat Kenapa Para Distributor Ini Perlu Ada Digitalisasi Ala Dari PT PET Perlu Kenapa Karena Kita Perlu Percepatan Masalahnya Intinya Adalah Di Perlu Percepatan Perlu Keakuratan Data Sehingga Keputusannya Pun Bisa Benar Yang Kita Ambil Nah Seperti Halnya Ya Seperti Tadi Misalkan Contoh Sederhana Misalkan Ada Satu Sales Disuruh Mengunjungi Daerah X Sekitar Nah Kita Enggak Pernah Tau Kan Kalau Enggak Dibantu Dengan Sistem Itu Dia Ngedatangin Kita Udah Ngasih List Toko 10 Dia Datangin Enggak 10 10 Terus Dia Cek Enggak Stoknya Di 10 10 Tokonya Nah Taunya Dia Dibawa Pohon Rindang Nulis Di Kertas Dan Bener Ini Ada Keluang Nah Itu Yang Paling Penting Hal Hal Yang Itu Yang Kita Tau Semuanya Kalau Lebih Pintar Dari Kita Makanya Perlu Satu Model Atau Sistem Alat Untuk Gimana Itu Bisa Kita Kontrol Makanya Di Beberapa Mungkin Ada Lebih Saklek Lagi Sampai Dia Berjalan Kemana Pun Monitor Sales Itu Ya kan Mungkin Akurat Sudah Ada Gitu Belum Sama Simpli Betul Ya Ada Chip Ya Pak Ya Kayak Lagi Ngetegi Ya Gak Hilang Ini Kemana Ya Wah Itu Sudah Menderita Ses Kaya Gitu Oke Dan Itu Tujuh Banget Sifat Tadi Kalau Misalkan Tadi Bahasa Sedikit Digitalisasi Bisnis Apalagi Di Dunia Bukan Jadi Ancaman Untuk Para Bisnis Bisnis Owner Tapi Itu Merupakan Hal Yang Lalu Alat Atau Tools Yang Dibilang Untuk Memperkuat Untuk Menefisiensi Dan Bisa Lebih Apa Ya Ningkatin Efisiensi Dari Operasional Khususnya Ya Kalau Dari Pak Hati Operasional Pasti Betul Karena Nanti Impactnya Itu Ke Proses Back Back Office Itu Lebih Lebih Hemat Efisiensi Contoh Misalkan Dari Jadwal Pengiriman Segala Tertata Kalau Kalau Nggak Diatur Di depannya Di sales Setiap hari Ke toko Toko Itu Padahal Ada toko Yang lain Yang Berpotensi Oke Dan Pertanyaan Terakhir Kenapa Harus Menggunakan Simpli Dot Sama Accurate Untuk Bisnis Khususnya Distributor Kami Perusahaannya Masih Kecil Masih Dengan Simpli Dan Accurate Saat ini Sudah Cukup Perusahaannya Masih Tim Kita Masih Sekitar 20 Sampai 25 Orang Jadi Masih Terpenuhi Kebutuhan Kebutuhannya Seperti itu Jadi Kita juga Ada beberapa Referensi Dari teman Dan kolega Bahwa Accurate Cukup Bagus Cukup Mudah Untuk Menjalankannya Seperti Kayak Begitu Juga Dengan Simplinya Kan Untuk Monitoring Di Seperti itu Bu Anggi Tapi Kayaknya Nggak Harus Nunggu Perusahaan Besar Dulu Ya Saya Harap Seperti Saya Harap Seperti Itu Jadi Berseru Yang dari Kecil-kecil Ini Yang Nanti Lebih Besar Apa Penggunakan Sible Sama Accurate Ya Masuk Mbak Laura Mas Mami Oke Terima kasih Pak Hati Dan Mungkin Kita akan Lanjut Ke pertanyaan Terlebih Tepul Pak Hati Atau Mungkin Dari Teman-teman Semuanya Yang Ingin Bertanya Lebih Lanjut Tentang Pet Juga Bisa Nanti Tanya Aja Nanti Akan Bantu Open Mic Untuk Teman-teman Dan Kalau Misalkan Kita Lihat Di Chat Ini Ada Ibu Atau Bapak Giana Mungkin Bisa Dibantu Dari Tim Operator Di Open Mic Ibu Giana Apakah Masih Bersama Dengan Kita Giana Karena Pertanyaannya Juga Tukup Banyak Sudah Dibantu Halo Bu Giana Halo Ya Selamat Selamat Siang Oh Bapak Giana Sorry Selamat Siang Pak Ya Terima kasih Kebetulan Saya sama Dengan Pembicara Sebelumnya Bapak Yang dari Tangerang Ya Saya juga Dari Distribusi Distributor Yang Sebenarnya Ini Kita Sudah Menggunakan Akurat Kebetulan Tapi Masih Dengan Akurat Online Nah Kebetulan Kita Memang Sekarang Sudah Mendesak Untuk Otomatisasi Karena Kalau Dengan Manual Itu Kasian Admin Dan Kita Juga Tidak Bisa Closing Kebetulan Saya Bertanggung Jawab Untuk Operasional Jadi Kita Tidak Bisa Closing Tiap Hari Nah Itu Padahal Sangat Penting Buat Cashflow Buat Workcase Kita Dan Macem-macem Nah Emang Ini Yang Saya Tunggu-tunggu Dari Kuret Nah Pertanyaan Saya Adalah Yang Basic Dari Awal Yaitu Mengenai Order Jadi Startnya Semua Ini Datang Dari Order Tadi Di Video Sekilas Diterangkan Bahwa Toko Bisa Order Langsung Toko Bisa Order Langsung Katanya Nah Itu Saya Sekilas Baca Videonya Tadi Mengenai Feature Feature Yang Ada Dari Simply Dot Nah Ini Bagus Kalau Memang Itu Bisa Artinya Kita Pun Enggak Perlu Nginput Order Pagi-pagi Secara Manual Dan Akhirnya Delivery Kita Terlambat Sedangkan Jakarta Saya Di Jakarta Jakarta Ini Macetnya Luar Biasa Nah Apakah Memang Seperti Itu Bisa Di Input Order Itu Misalnya Dari Toko Yang Bersangkutan Berarti Kalau Toko Yang Bersangkutan Ada Berarti Dia Harus Meng-download Simply Dot Apa Bukan Gitu Ya Nah Simple Enggak Dia Pencet SKU Aja Terus Quantitinya Berapa Sudah Otomatis Masuk Order Atas Nama Toko Tersebut Yang Kedua Apakah Bisa Dari Order Itu Ada Summary Order Yang Update Terus Menerus Artinya Mungkin hari ini order untuk kiriman besok Gitu ya Nah Kita mungkin cut off Ordernya Kalau di saya sih Ordernya tetap kita masukin sampai jam 12 siang Itu last Last Kita terima order untuk hari itu Gitu ya Dari kemarin Dari hari ini Sampai jam 12 siang besok Kita masih terima order Nah Apakah bisa Ada summary order itu Satu Kemudian dari summary order itu Apakah ada Otorisasi lah Oh ini kita bisa rilis Ini Bisa Enggak Gitu Dan kemudian Apakah Order itu bisa permanen Tersimpan disitu Dan apakah Ini langsung Bisa kita print DO nya Karena DO di akurat Barangkali ya Apakah kita bisa print DO nya sekalian Dan juga Apakah Begitu ada actual Di toko Pada saat terkirim Itu akurat Kita langsung Terupdate Dengan sales Sehingga Kalau akuratnya Terupdate Dengan sales Berarti Kita bisa nge-print Apa ya Misalnya Kiriman Read 1 Kendaraan A Read 1 Begitu dia kembali Kita udah siap Dengan update Oh ya dia terjual sekian Yang return Return sekian Duit yang harus dia setor Sekian Atau Setorannya berapa Nah itu Kalau bisa Itu sangat membantu Buat kami Itu dulu Pak Sampai situ dulu Itu yang pertanyaan pertama Nah Kalau yang pertanyaan yang kedua Tadi saya udah Ya pertanyaan yang kedua Adalah Apakah bisa Ada Kita bisa monitor Salesman juga Seperti Sama si Bapak tadi udah tanya Dan juga maksimum load Kapasiti kita bisa Terkontrol atau tidak Gitu Itu aja sih dulu Terima kasih Oke mungkin bisa langsung Dijawab Terima kasih Pak Giana Untuk pertanyaannya Luar biasa sekali Dan Dari Mbak Laura Atau Mas Fahmi Silahkan Mungkin Saya izin Boleh-boleh Mbak Laura Oh ini ke mute Sorry Saya udah ngomong Tapi gak kedengeran Ternyata ke mute Oke terima kasih Pak Giana Buat pertanyaannya Jadi Memang yang tadi Saya tampilkan itu Adalah Fitur-fitur Yang dipunya Sama SimpliDots Ya Pak Giana Tapi memang Kita punya beberapa produk Pak Giana Yang pertama itu Yang versi lengkap End-to-end Distribusi Yang kedua itu Versi simpelnya Yang bisa diintegrasi Ke Accurate Nah jadi Kalau yang order langsung Dari customer Itu nama aplikasinya Adalah SimpliDots Retail Tapi memang Untuk saat ini Itu masih bisa Di aplikasikan Ke produk kita Yang satu lagi Yang end-to-end Pak Giana Jadi kalau Bapak Sekarang pengguna Accurate Untuk saat ini ya Pak Itu masih belum bisa Kita aplikasikan Di Sistem yang bisa Diintegrasikan Jadi kita kan punya Dua sistem Kalau dari Dari sebutannya ya DMS dan SAP Yang SAP Ini yang kita Integrasikan ke Accurate Tapi Retailnya ini Belum ada Pak Nah tapi memang Harapannya kalau misalnya Tadi Bapak bilang Mau otomasi penjualan Berarti kita bisa ganti Dari si admin Ngetik-netik Berarti kita kasih aja Aplikasi untuk Si salesman nya kan Jadi begitu mereka Ke customer Mereka bisa Klik order Nanti once Order itu sudah Disinkron Sama si salesman Di aplikasi handphone Order Take order nya itu Akan sampai ke Accurate Nah Itu Berpengaruh Ke Ada otorisasi Enggak Permainan tersimpan Enggak Jadi nanti Pada saat Otorisasi itu Sebenarnya Tidak berlaku Pada saat Pengiriman data Dari Simplidots Ke Accurate Tapi Otorisasi itu Kalau saya bilang Lebih ke status Di Accurate nya Karena Pada saat kita Menyampaikan data SO Yang tadinya Diketik-ketik admin Di Accurate Itu kan sudah Otomatis tersampaikan Ya Pak ya Jadi nanti admin Sudah tinggal terima Data SO Yang dibuat oleh Tim lapangan Masuknya ke menu Pesanan penjualan Itu nanti Statusnya draft Jadi otorisasi nya Ada di situ Pak Dia masih draft Artinya omsetnya Bapak itu belum terhitung Bapak masih bisa Nereview-view Masih bisa Bikin itu Verify Atau bahkan Bisa langsung Mencetak ke Invoice Kalau pertanyaan selanjutnya Bisa permainan tersimpan Nggak Kalau dari sisi Simplidots Berarti kan data Yang Bapak simpan Itu kan data SO Ya Pak ya Sedangkan proses SO ke invoice Ke DO Sampai ke reporting Adanya di Accurate Ya Pak ya Nah kalau di Simplidots Selama Bapak Tidak melakukan Reset sistem Data itu akan tetap ada Nanti mungkin Dibantu job Sama tim Accurate Untuk data tersimpan Di Accurate Nah jadi Kalau misalnya untuk Print DO Maka itu nanti akan ada Partnya di Di Accurate ya Pak ya Nah kemudian Kalau Actual terkirim Berarti Kita bahasnya Pada saat di Accurate Bapak ubah SO-nya ke DO ya Berarti kan stoknya secara sistem Berkurang nih Pak Nah konsepnya adalah Begitu stok berkurang di Accurate Stok di Simplidot Di bagian back office Atau website ya Pak Itu otomatis berkurang Pak Real time Di situ Bapak ubah DO Di situ stoknya berkurang Tapi di back office-nya Pak Di bagian admin-nya Tapi untuk di aplikasi Handphone sales-nya Itu harus kita lakukan Sinkron kembali Mengupdate data lagi Jadi Jadi nanti Si sales tuh bisa Bertanya ya Sama si admin Orderan saya tadi pagi Udah diproses ke DO belum? Oh udah-udah Udah saya cetak DO gitu ya Nanti Pada saat admin bilang Udah cetak DO Maka si salesman bisa Sinkron di aplikasi Di lapangan Nanti stoknya bisa Ikut berkurang Seperti itu sih Pak Jadi Kalau misalnya Stoknya bisa terupdate Terupdate Dengan proses seperti itu Kemudian monitor sales Bisa Pak Kalau misalnya Jangkauannya itu Seputar dia visit kemana Fotonya apa saja Kemudian Titik visitnya itu Dia pakai Apa sih Jalur bintang Apa jalur circle Itu Bapak bisa lihat Di simply dots Karena kan kalau jalur bintang Itu gak efisien ya Pak Efisiennya itu yang circle Itu bisa dilihat di simply dots Dan apakah Load capacity kita Terkontrol Atau enggak Kalau di simply dot Dengan fitur yang berbeda Itu ada Load capacity-nya Tapi memang Itu bukan fitur yang bisa Kita integrasikan ke accurate Makanya Mungkin nanti Kita izin ya Pak Giana Dari simply dots Mungkin izin reach out Dari Pak Giana Mungkin ada insight-insight yang lain Mungkin ada definisi-definisi yang lain Nanti coba kita samakan definisi Di demo yang berbeda Ya Pak Giana Mudah-mudahan Dari simply dots Bisa menyelesaikan problem Yang Pak Giana hadapi Dan Otomasi penjualannya Bisa terrealisasi ya Pak Terima kasih Terima kasih Berarti Masuk Untuk update Penjualannya Belum langsung ya Dari simply dot Ke accurate ya Kalau untuk SO-nya saja Bisa langsung Pak Tapi memang Reportnya Itu kan dia Sales itu berupa apa Pak Berapa Berupa invoice ya Berarti ya Yang Bapak maksudnya Iya Kalau itu dia berarti Pelaporannya udah di accurate Masuknya Itu Jadi Artinya kita mesti Input manual dulu Untuk Berapa mana yang Sudah terkirim Kita Input lagi Kita panggil lagi Invoice-nya Terus kita Kita Selesaikan Gitu Setelah Secara manual ya Bukan otomatik Berarti ya Otomatik Pak Otomatik Terintegrasi Integrasi Jadi yang kita kirim Datanya ke accurate Itu kan data SO Pak Kan kalau misalnya Si sales input order Di depan Dokumen Dia kan dokumen SO Pak SO ini kan masih Pesan order di awal Belum menjadi Omset perusahaan Karena Bapak belum Mengganti ke invoice ya Pak Nah Pesan SO ini Ada DO dulu kan Bu Dari SO ada DO dulu Dari SO kan Ke DO dulu Bu ya Ada DO Ke delivery order Iya Pada saat ngirim kan Pake DO Oh iya Jadi Proses salesnya Bapak Begini bukan Ini saya coba Samakan definisi ya Takutnya ini Flow-nya berbeda Karena tiap proses Pasti berbeda Kalau flow yang bisa Kita support Secara sistem Terintegrasi Adalah Begitu si salesman Visit ke customer Mereka kan input Check-in Dan input order Pak Nah Data yang di input Sales di lapangan Untuk order customer Itu yang kita transfer Ke accurate Jadi pencetakan DO-nya Tetap di accurate Proses transfer SO Dari lapangan Ke accurate Ini gak perlu lagi Si admin ngetik manual Pak Tapi nanti datanya Sudah otomatis terkirim Oke Oh iya Oke Gitu Ya oke Terima kasih Bu Oke Pak Iana Terima kasih Pak Mungkin untuk Lebih lanjutnya lagi Untuk lebih detail Lebih enak ya Nanti akan langsung Di reach out ya Dari teman-teman Dari accurate Ataupun dari simply.stifa Tenang aja Pak Giana Dan Mungkin juga ada Pertanyaan Lanjut lagi Ini Dari Goers Yaitu Dari Bapak Tepu Ibrahim PT. Finartindo Kria Katanya Apakah ada Pelatihan Ataupun Panduan khusus Untuk membantu Tim admin Perusahaan Dalam memanfaatkan Fitur accurate Secara manual Optimal Mungkin ini Bisa dibantu Jawab oleh Mas Fahmi Apakah ada Pelatihan Ataupun Kelas-kelas Yang bisa digunakan Oleh para Pengguna Accurate Khususnya distributor Atau yang Belum Menggunakan Accurate Tapi mau tahu Lebih lanjut Accurate Mau tahu Kelas-kelasnya Itu ada Gak ya Kira-kira Oke Saya bantu Jawab ya Untuk Training Dari sisi Accurate Kita sudah Ada Free training Online Yang dimana Itu ada Dua Tipe Yang pertama Itu secara Open Class Yang dimana Open Class Ini kita Berbarengan Dengan Klien-klien Yang lain Dan juga Setiap Harinya Temanya Jadi Misalnya Senin di Retail Selasa di F&B Dan lain-lain Dan juga Yang kedua Yang bisa Didapatkan Yaitu secara Private Private Itu pun Secara Online Itu bisa Dilakukan Dua Kali Oleh Pengguna Accurate Dan juga Untuk Pengguna Accurate Yang Untuk Klien Yang belum Menggunakan Accurate Untuk penjelasannya Nanti Dari tim kami Bisa Membantu Untuk Mendemokannya Seperti itu Mungkin Dari Tim Operator Ataupun Dari Bisa Langsung Dikasih Aja Ini linknya Oh Sudah ada ya Join Class Accurate Gratis ya Berarti Satu Siang Sampai Dengan Jumat Dan Kategorinya Berbeda Beda Jadi Fokus Terhadap Permasalahannya Masing-masing Dari Distributor Dari Retail Retail Ataupun Biasa Dan Sebagai Macamnya Itu ya Oke Mungkin Kita lanjut Ke pertanyaan Yang selanjutnya Ini dari Ibu Natalia Katanya Lagi ada Promo Enggak Langsung To the point Ini mah Mungkin Bisa Dijawab Lagi Untuk Ngerimain Dari Sisi Ecurate Terlebih dahulu Habis itu Si Pre-Dots Oke Untuk Ecurate Di event Ini Kita Lagi Ada Promo Yaitu Pertahunnya Hanya Di 2.886.000 Sorry Itu Tidak Satu Tahun Itu 12 Bulan Plus 4 Bulan Jadi Total Dapat 16 Bulan Di Promo Event E-Talk In Berarti Langsung Dapat 16 Bulan Dengan Harga Yang Disebutkan Mas Fahmi Betul Sekali Mbak Keren Banget Dan Kalau Misalnya Ada Yang Tertarik Dengan Promo Tersebut Kira-kira Bisa Kemana Mas Fahmi Oke Boleh Tadi Di Isi Langsung Disubmit Untuk Linknya Nanti Dari Situ Kita Bantu Juga Untuk Promonya Di Inputkan Oke Ada Dari Operator Mungkin Ada Yang Dintapilkan Tadi Udah Ada Di chat Udah Ada Di chat Paralel Untuk Dari Sisi Simplidots Tadi Kan Udah Dispill Di Akhir PowerPoint Tadi Mungkin Bisa Di Remind Kembali Mbak Laura Oke Jadi Buat Bapak Ibu Yang Belum Menggunakan Sistem Jadi Mau Menggunakan Sistem Sekaligus Dengan Simplidots Dan Accurate Kita Lagi Ada Kombo Meleduk Tadi Kalau Nggak Salah Ada Pertanyaan Ada Jumlah Usernya Nggak Kombo Meleduk Jadi Kalau Untuk Simplidots Itu Dengan Pricing 11 Juta Dia Sudah Dapat Itu Untuk Setahun Jadi Untuk Simplidots Untuk Untuk 10 User Accurate Sudah Untuk Satu User Jadi Pricing Lebih Murah Pada Saat Langsung Berlangganan Kedua Sistem Atau Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Pak Accurate Kayak Tadi Pak Giana Terus Mau Nyari Simplidots Pak Giana Nanti Pak Giana Boleh Reach Out Salah Satu Salah Salah Satu Selesai Simplidots Atau Dengan Saya Nanti Kita Bantu Reach Out Jadi Nanti Bapak Ibu Yang Sudah Punya Accurate Kita Berikan Diskon Up to 15% Dengan Minimal 10 User Kayak Gitu Nanti Bisa Di Perufman Di chatnya Bahwa Saya Peserta Webinar Mau Klaim Diskon Up to 15% Karena Saya Sudah Pengguna Accurate Seperti Oke Thank you Mbak Laura Thank you Mas Fahmi Ini Ada Pertanyaan Lagi Ini Mungkin Quick Aja Apakah Accurate Dapat Situr Kalkulator Otomatis Perhitungan Pajak Secara Real Time Berdasarkan Data Keuangan Yang Input Mungkin Bisa Dibatuh Jawab Oleh Mas Fahmi Oke Untuk Otomatis Pajak Kita Real Time Karena Kita Sudah Integrasi Dengan DJP Kita Salah Satu Software Akuntansi Yang Sudah Terintegrasi Langsung Dengan DJP Jadi Untuk Pertanyaannya Mas Yoga Ini Kita Sudah Bisa Perhitungan Pajak Itu Dari Sisi Pajak Misalnya Keluaran Masukan Itu Sudah Misalnya Secara Otomatis Oke Thank you Mas Fahmi Mungkin Sudah Cukup Terjawab Mas Yoga Kalau Misalkan Untuk Lebih Lanjutnya Lagi Yang Ingin Bertanya Tanya Tentang Ecurate Tentang Simplitude Sudah Ada Di Drop Nomor Whatsapp Masing Masing Ini Langsung Bergegas Disimpan Terlebih Dahulu Untuk Nomor Nomor Dan Mungkin Pertanyaan Terakhir Dari Mas Fahmi Dan Mbak Laura Oke Disini Karena Kita Ngomongin Tentang Distributor Juga Pastinya Gimana Caranya Kita Bisa Meningkatkan Pendualan Biar Jadi Makin Mantap Lagi Di Tahun 2024 Yang Tinggal 6 Bulan Lagi Ini Kunci Utama Keberhasilan Bisnis Ala Dari Mbak Laura Dan Mas Fahmi Untuk Closing Statement Halo Boleh Mbak Laura Saya Dua Oke Atau Mau Pak Hardy Lebih Dahulu Pak Hardy Masih Bergabung Pak Saya Menyimak Saja Mantap Mungkin Dari Pak Hardy Dulu Pak Hardy Mau Tanya Buat Closing Statement Sebagai Pelaku Usaha Apa Sebenarnya Kunci Utama Keberhasilan Bisnis Pak Alat Petindo Era Tangguh Apa Bu Ya Intinya Sama Semuanya Punya Apa Apa Bu Ya Kira-kira Biar Sustain Dari Tahun 2021 Sampai Tahun 2024 Ini Sekarang Sudah Punya Tidak Bukan Saat Ini Kita Memang Trendnya Lagi Membagus Bagi Bagi Kita Ya Nah Mudah-mudahan Bagi Yang Lain Juga Sama Kuncinya Adalah Tetap Fokus Tetap Fokus Jalanin Jangan Jangan Apa Ya Jangan Mendengarkan Yang Enggak Enggak Bu Fokus Saja Intinya Fokus Hadapi Dan Cari Solusinya Intinya Itu Cari Solusinya Pak Digitalisasi Ya Pak Betul Ya Salah Satunya Ini Kendala Pas Dunia Saya Kendala Pasti Selalu Ada Tapi Kita Tetap Harus Cari Solusi Itu Mantap Keren Banget Dan Mungkin Kita Lanjut Ke Mbak Laura Saya Mau Pinjam Statementnya Dari Klien Kita Pak Deden Ya Karena Si Muni Jadi Buat Bapak Ibu Pemilik Usaha Ya Buat Bapak Ibu Itu 2-4 Kali Lebih Efisien Sampai 16% Bertambah Dengan Penggunaan Sistem Yang Terintegrasi Sehingga Datanya Lebih Real Time Dari Awal Sales Find Single Report Terima Kasih Keren Terima Kasih Mbak Laura Terima Kasih Pak Deden Sudah Dikut Mas Fahmi Jangan Mau Kalah Mas Fahmi Paling Kunci Dari Saya Ada Tiga Yang Pertama Untuk Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Karena Kita Di Dunia Bisnis Ini Berhubungan Dengan Klien Atau Pihak Ketiga Itu Yang Pertama Yang Kedua Operasional Yang Sangat Efisien Dan Juga Manajemen Keuangan Yang Baik Dan Itu Semua Kuncinya Ada Di Accurate Dan Simplidots Bapak Ibu Sekalian Kuncinya Ada Simplidots Dan Berarti Berkolaborasi Untuk Para Pobis Oke Mungkin Kalau Misalkan Dari Sisi MC Di Bukin Kalau Misalkan Kita Bahas Tentang Sales Sales Ini Kalau Bisa Dibaratin Kalau Di Tubuh Manusia Ini Mungkin Aliran Darah Kalau Aliran Darah Pastinya Sesuatu Yang Mengalirkan Kehidupan Di Dalam Tubuh Kita Sama Dengan Di Bisnis Juga Aliran Darah Jadi Sales Ini Sebagai Aliran Yang Menghidupan Bisnis Yang Menjaga Keseimbangan Dan Kesehatan Bagi Pebisnis Ini Untuk Bisa Terus Profitable Jadi Dibutuhkan Kekuatan Yang Pastinya Terjalin Antara Sales Dan Dari Sisi Bisnis Ownernya Itu Sendiri Dan Pastinya Dibutuhkan Kolaborasi Walaupun Kolaborasi Di Dunia Digital Ini Rasanya Sulit Tapi Wajib Untuk Dilakukan Karena Kalau Misalkan Tidak Dilakukan Kita Akan Ketinggalan Zaman Dan Pastinya Untuk Membuat Profitability Dari Bisnis Kita Lebih Terjaga Lebih Aman Semakin Meningkat Kuncinya Dalam Kolaborasi Salah Satunya Adalah Dengan Menggunakan Accurate Simplidots Ini Oke Keren Pak Oke Dan Untuk Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Sesi Akhir Dari Acara Kita Pada Sore Hari Ini Terima Kasih Untuk Teman Tapi Sebelumnya Materi Akan Dikirimkan Melalui Teman Yang Sudah Mengirimkan Feedback Event Jadi Jangan Lupa Untuk Isi Feedback Event Sudah Ada Di Kolom Chat Komentar Mungkin Bisa Di Kopi Terlebih Dahulu Dan Saya Anggi Monica Mewakili Panitia Yang Bertugas Terima Kasih Untuk Para Pembicara Terima Kasih Untuk Para Accurate People Sekalian Kami Mohon Pamit Undur Diri Selamat Sore Dan Selamat Beraktifitas Kembali See you Terima Kasih Terima Terima Kasih Mas Terima Kasih Pak Hardy Sama Terima Kasih Semuanya Saat Laporan Keuangan Ku Makin Perantakan Tak Baru Di Penjualan Pun Makin Tak Karuan Cara Ini Cara Itu Telah Aku Lakukan Tak Ada Yang Terbaik Tak Menubah Keadaan Saat Ku Makin Frustasi Dan Ku Temukan Solusi Ini Pembukuan Ku Menjadi Tapi Faktor Penjualan Pajak Sampai Laporan Dengan Ekudetis Mis Jadi Muda Hanya Satu Yang Kupili Dan Kemudahan Ku Rai Dengan Ekudetis Mis Jadi Muda 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 Faktur penjualan, pajak sampai laporan Dengan accurate business jadi mudah Hanya satu yang kupilih dan kemudahan kulai Dengan accurate business jadi mudah Dengan accurate business jadi mudah Take your way